Darah berceceran di mana-mana, hanya dengan satu gerakan, kepala keluarga Luo terlempar seperti bola meriam. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap mata, dia dikirim terbang keluar dari kediaman keluarga Luo. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Hai! Pada saat berikutnya, semua orang menyadari, dan mereka menghirup udara dingin secara bersamaan. Patriark! Patriark! Anggota keluarga Luo berteriak panik dan bergegas keluar dari kediaman keluarga Luo. Kepala keluarga Luo telah mengirim seseorang terbang hanya dengan satu gerakan. Hal ini membuat semua orang merasa seolah-olah langit telah runtuh dan bumi telah runtuh. Patriark keluarga Luo sebenarnya. Dia dikirim terbang oleh Wang Chen hanya dengan satu gerakan. Wang Chen! Apakah dia benar-benar kuat? Ya Tuhan, apakah Wang Chen mencoba menjungkir balikan dunia? Patriark keluarga Luo adalah salah satu dari sepuluh pakar terbaik kerajaan Tian Feng. Ya, seorang artis bela diri kerajaan peringkat enam. Dia adalah salah satu dari sepuluh pakar terbaik kerajaan Tian Feng selain para tetua Gunung Donglin. Dia benar-benar kalah dari Wang Chen hanya dengan satu gerakan. Setiap orang yang menonton dari luar kediaman keluarga Luo terkejut. Melihat Patriark keluarga Luo terbang ke arah mereka, semua orang dengan cepat menyingkir. Bang! Dengan bunyi gedebuk, kepala keluarga Luo terjatuh ke jalan di luar kediaman keluarga Luo. Hanya dengan satu gerakan, Patriark keluarga Luo dikirim terbang dari kedalaman kediaman keluarga Luo ke jalan. Adegan ini merupakan pukulan besar bagi pertahanan mental semua orang. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Of! Patriark keluarga Luo memuntahkan setegup darah lagi saat wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong kesedihan. Dia tidak peduli dengan citranya saat dia melolong kesedihan. Tulang dadanya hancur, dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Pada saat ini, hati Patriark keluarga Luo dipenuhi dengan ketakutan, dan wajahnya dipenuhi kengganan. Dia telah kalah. Dia telah dikalahkan secara menyeluruh sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bagaimana Wang Chen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dalam satu gerakan tadi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan destruktif yang begitu gila? Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Bahkan jika dia telah memasuki jajaran prajurit kekaisaran, dia hanyalah prajurit kekaisaran peringkat satu sementara Lin Sun adalah prajurit kekaisaran peringkat enam. Bagaimana perbedaan lima peringkat ini bisa menghasilkan hasil seperti itu? Apakah ini kekuatan dari garis darah bela diri suci? Dia belum mati, kan? Aku tidak tahu, tapi menurutku ini sudah waktunya. Cek, cek, cek. Keluarga Wang memang galak. Sepertinya keluarga Luo sedang dalam masalah kali ini. Sulit untuk mengatakannya, apakah kamu tidak melihat pria berbaju hitam itu? Tidakkah mereka melihat betapa menyedihkannya Wang Chen dan yang lainnya sekarang? Menurutku itu tidak mungkin. Melihat penampilan leluhur tua klan Luo, semua orang dipenuhi emosi. Pada saat itu, Wang Chen berdiri dengan bangga di arena setelah mengirim leluhur tua keluarga Luo terbang. Semua orang memandang Wang Chen dengan ketakutan dan keterkejutan di mata mereka. Sebelumnya, dia hanyalah seniman bela diri tahap delapan Raja Rilem. Dia bukan tandingan serangan leluhur tua dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Namun kini, dalam waktu sesingkat itu, terjadi perubahan drastis. Kekuatannya meroket dan dia berhasil melukai leluhur tua dengan satu gerakan. Ini merupakan pukulan visual dan psikologis yang besar bagi semua orang. Bagaimana keluarga Luo bisa menerima ini? Hahaha, bos, kamu terlalu hebat. Hahaha, kamu terlalu hebat. Saat berikutnya, anggota keluarga Wang sangat bersemangat. Sebelumnya, ketika mereka dipaksa terpojok, mereka kehilangan semua harapan. Namun sekarang, kekuatan Wang Chen memberi mereka harapan. Ini adalah patriark mereka, pemimpin mereka. Pada saat yang paling genting, dia telah membalikkan keadaan. Meski situasinya masih genting, namun kekuatan Wang Chen meningkatkan kepercayaan diri anggota keluarga Wang. Dalam sekejap, anggota keluarga Wang dipenuhi semangat juang. Matilah, brengsek. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu meledak, dan dengan raungan, Kaisar bela diri Orde ke-9 tiba-tiba menerkam Wang Chen. Pria berbaju hitam tidak bisa lagi duduk diam setelah melihat cedera leluhur klan Luo. Dia harus menjatuhkan Wang Chen sesegera mungkin untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Ini karena, beberapa saat yang lalu, dia merasakan aura yang sangat kuat menyapu seluruh tubuhnya. Aura itu membuatnya merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Membunuh. Melihat pria berpakaian hitam menyerangnya, mata Wang Chen dingin saat dia mengamati anggota keluarga Wang lainnya dan mengejek. Sebelumnya, dengan bantuan petir, pria berbaju hitam dan anggota keluarga Luo telah kehilangan banyak anggota. Sekarang leluhur tua klan Luo terluka dan tidak dapat melanjutkan pertempuran, Wang Chen melihat harapan. Flaming Moon, pergi. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen berteriak pelan. Alih-alih mundur, dia malah berlari ke depan dan menerkam Raja Bela diri tahap 9. Mengaum. Di bawah komando Wang Chen, Yan Yue juga meraum. Saat Wang Chen menyerang, ia menerkam kaisar berjubah hitam dari arah lain. Dengan langkah peledak, Wang Chen tiba di depan Raja Panggung ke-9 dalam sekejap mata. Dulu ketika dia masih menjadi Raja tahap ke-8, langkah peledak Wang Chen sebanding dengan kecepatan kaisar tingkat menengah. Sekarang kekuatan garis keturunan telah terbuka, bakat garis keturunan telah terbuka, delapan gerbang tersembunyi dalam telah terbuka, dan kekuatan Raja tahap pertama meletus. Langkah peledak Wang Chen bahkan lebih cepat daripada Raja tahap ke-9. Senjata kekuatan esensi terkondensasi di tangannya. Pemusnahan kehidupan. Dengan teriakan lembut, pedang pemusnahan kehidupan dilepaskan. Keadaan pikiran dan ilmu pedangnya terintegrasi dengan sempurna, dan senjata kekuatan esensi di tangannya menembus langit, membelah malam yang gelap dan hujan deras, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Dengan satu tebasan, dia menyerang Raja Panggung ke-9 di depannya. Merusak. Melihat tebasan Wang Chen dan merasakan kekuatannya, Raja tahap ke-9 tidak berani gegabuh. Ini karena kekuatan yang terkandung dalam tebasan Wang Chen membuatnya merasakan ancaman yang sangat besar. Sebelumnya, Wang Chen, yang memiliki kekuatan seniman bela diri Raja Rilem tingkat 8, dapat mengancam seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat menengah dengan pedang hidup dan mati, apalagi Wang Chen, yang telah masuk ke jajaran Kaisar Alam Seniman Bela Diri sekarang. Dengan tebasan ini, hujan di langit terbelah, dan kegelapan pun musnah. Samar-samar orang bisa melihat arai 8 trigram Tai Chi yang besar tergambar di dalam tebasan itu. Yin Yang Dao. Benar sekali, ini adalah teknik bela diri yang dikuasai Wang Chen setelah mengendalikan bayi reinkarnasi. Yin Yang Dao. Ini setara dengan kekuatan teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Pada saat ini, Yin Yang Dao terintegrasi sempurna ke dalam pedang pemusnahan kehidupan. Sekarang dia telah menyelesaikan tahap kedua dari fusi bayi reinkarnasi, pemurnian, Wang Chen sudah dapat mengintegrasikan Yin Yang Dao ke dalam gerakannya. Ini sepertinya merupakan kemampuan bawaan. Ini adalah kemampuan bayi reinkarnasi, kekuatan bayi reinkarnasi. Perpaduan dua teknik bela diri yang kuat menjungkir balikan dunia dalam sekejap. Dalam sekejap, Yin Dan Yang terjalin. Dengan tebasan ini, ruang dan waktu terkoyak. Langit dan bumi sangat luas, semua makhluk hidup meratap, dan energi esensi berkumpul dari segala arah. Gemuruh. Dengan satu gerakan, Wang Chen bertabrakan dengan sengit dengan prajurit kaisar tahap ke-9. Ledakan. 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 Dunia sepertinya berada di ambang kehancuran, dan suara guntur terus bergema. Mengaum. Naga esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dengan panik menyerang gerakan kaisar prajurit tahap ke-9. Wang Chen merasa bahwa setidaknya 20 persen kekuatan batin sejatinya telah terkuras oleh satu gerakan ini, meskipun dia adalah ahli rilem kaisar bela diri. Kekuatan esensi sejati dari prajurit kaisar setara dengan berkali-kali lipat dari kekuatan raja prajurit. Jika kekuatan esensi sejati dari prajurit raja adalah aliran sungai, maka kekuatan esensi sejati dari prajurit kaisar adalah sungai kuning. 20 persen kekuatan esensi sejati bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan esensi sejati kaisar tahap ke-8. Gerakan ini menghabiskan begitu banyak kekuatan esensi sejati, dan kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Naga ilahi meraung, yin dan yang berputar, semua makhluk hidup binasa, dan hidup dan mati bereinkarnasi. Lampu hitam, putih, dan merah berkedip-kedip dan membubung di langit. Poci. Setelah mendengus pelan, prajurit kaisar tahap ke-9 benar-benar memuntahkan setegup darah. Bunyi, bunyi, bunyi. Pada saat berikutnya, prajurit kaisar tahap ke-9 tiba-tiba mundur. Merasa. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Itu seratus kali, tidak, seribu kali lebih mengejutkan daripada saat kepala keluarga Luo diterbangkan. Kita harus tahu bahwa kepala keluarga Luo hanyalah prajurit kaisar tahap ke-6, namun pria berkulit hitam di depan mereka adalah prajurit kaisar tahap ke-9. Perbedaan tiga peringkat bukanlah sesuatu yang patut dicemoh, terutama jika menyangkut perbedaan kekuatan antara ketiga peringkat tersebut. Itu lebih dari 10 atau 20 kali lipat. Namun, pada saat ini, Wang Chen sebenarnya. Ini membuat semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan Kuang Ren dan yang lainnya lupa bertarung bersama Wang Chen saat ini. Mereka menatap kosong ke arah Wang Chen, yang seperti dewa perang yang memegang senjata kekuatan esensi dan menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Hati mereka sangat terkejut. Ini bos mereka, patriark mereka. Bagaimana dia bisa menjadi begitu menakutkan, begitu kuat? Apa sebenarnya aura yang terpancar dari Wang Chen? Bagaimana bisa begitu mendominasi? Prajurit kaisar tahap ke-9 yang mundur dengan ekspresi ngeri juga dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Dia sebenarnya sedang ditekan. Ini tidak bisa diterima olehnya. Belum lagi orang-orang ini, bahkan Wang Chen pun sedikit terkejut. Gerakan ini menghabiskan terlalu banyak energi esensi sejati. Meskipun dia tahu bahwa itu akan sangat kuat, Wang Chen tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa memaksa prajurit kaisar tahap ke-9 untuk mundur. Kita harus tahu bahwa Wang Chen hanyalah kaisar prajurit tahap pertama. Baru setelah masuk ke jajaran kaisar prajurit barulah dia menyadari betapa kuatnya seorang prajurit kaisar. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan ketika dia menjadi prajurit kaisar tahap ke-8. Mungkin hanya ketika dia adalah prajurit kaisar tahap ke-9, dia bisa mengalahkan prajurit kaisar tahap pertama dan melawan prajurit kaisar tahap kedua setelah mengaktifkan bakat garis keturunannya dan delapan gerbang tersembunyi batin. Prajurit kaisar tahap ketiga adalah sesuatu yang tidak berani dia bayangkan. Kesenjangan antara kaisar prajurit terlalu besar. Bahkan sekarang, dengan Wang Chen mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, dia paling banyak bisa mengalahkan prajurit kaisar tahap ketiga. Akan sangat sulit baginya untuk melawan kaisar prajurit tahap ke-4. Sekarang, alasan kenapa dia bisa melakukan semua ini adalah karena kekuatan garis keturunannya. Itu benar, ini adalah kekuatan garis darah bela diri suci. Keturunan bela diri suci menguasai dunia, siapa yang bisa bersaing dengannya. Peningkatan kekuatan dari kekuatan garis keturunan melampaui imajinasi siapapun, dan itu juga melebihi imajinasi Wang Chen. Dengan peningkatan kekuatan garis keturunan, Wang Chen benar-benar mampu bertarung melawan kaisar prajurit tingkat tinggi. Peningkatan kekuatan garis keturunan cukup megah untuk meningkatkan kekuatan Wang Chen beberapa tingkat. 612 Oleh karena itu, bahkan Wang Chen terkejut bahwa dia bisa memaksa kaisar bela diri tahap 9 mundur dengan satu gerakan. Roar, saat kaisar bela diri tahap 9 terpaksa mundur, Flaming Moon telah menghalangi jalannya. Dengan raungan marah, dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kaisar bela diri tahap 9. Melihat Flaming Moon menerkamnya, kaisar bela diri tahap 9 menjadi panik. Meski kekuatan Flaming Moon jauh dari miliknya. Namun, pada saat ini, ki dan darah di tubuhnya berjatuhan, dan energi Yin Dan yang di tubuhnya sepertinya menjadi hirup pikuk. Pedang kehidupan dan kematian yang menyatu dengan Yin Dan yang Dao tidak hanya memaksanya mundur dan melukainya, tetapi yang lebih penting, prinsip Yin Dan yang memasuki tubuhnya dan menyebabkan kerusakan serius pada organ dalamnya. Saat ini, serangan Flaming Moon tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar. Enyahlah, kamu binatang buas. Kaisar bela diri tahap 9 meraum dengan ekspresi jelek. Begitu dia mengatakan itu, dia menamparkan telapak tangannya ke Flaming Moon. Mati, Wang Chen berdiri di tempatnya dan menyaksikan kaisar bela diri tahap ke-9 menyerang bulan api. Sosoknya sedikit bergetar, dan gerakan ke-6 dari mantra Naga Ilahi Guntur Ungu, gerakan yang baru dipahami, tebasan langit dan bumi, tiba-tiba meledak. Ini adalah langkah yang Wang Chen pelajari dari keterampilan Naga Ilahi Guntur Ungu. Ketika dia menjadi kaisar bela diri tahap 8, Wang Chen telah mencoba menggunakannya, tetapi dia tidak dapat melanjutkan dan kekuatannya tidak mencukupi. Sekarang dia telah melangkah ke level kaisar bela diri, Wang Chen akhirnya bisa menggunakannya sepenuhnya. Tebasan langit dan bumi menggerakkan langit dan bumi, dan semua makhluk hidup sujud. Dalam sekejap, layar lampu merah menghubungkan langit dan bumi, dan pada saat yang sama, Wang Chen mengintegrasikan kekuatan Yin dan Yang Dao. Dalam sekejap, kekuatan gerakan ini bisa dikatakan berlipat ganda, dan layar merah muncul antara langit dan bumi. Aura agung tiba-tiba menyebar, menyebabkan seluruh kota Tianfeng sedikit gemetar. Bajingan, enyahlah. Melihat ini, mata kaisar bela diri tahap 9 berkilat kaget. Dia dengan cepat menamparkan telapak tangannya ke Flaming Moon. Bang, bang, bang. Gemuruh tumpul terdengar dan Flaming Moon terlempar sambil meratap. Tentu saja, dalam pembelaannya yang tergesa-gesa, kaisar bela diri tahap 9 tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dengan erangan teredam, dia mundur sekali lagi. Saat ini, Wang Chen sudah tiba di depannya. Tebasan langit dan bumi runtuh, dan dalam sekejap, tirai merah yang menghubungkan langit dan bumi berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerang kaisar Orde ke-9. Aou-aou-aou. Untuk sesaat, auman naga mengguncang langit dan bumi, menyebabkan semua orang merasa sangat memekakan telinga. Suara tajam dari sesuatu yang menerobos udara terus terdengar, dan gesekan besar di udara benar-benar memicu percikan api. 10.000 tanda binatang Melihat serangan Wang Chen, kaisar bela diri tahap 9 yang belum menstabilkan pijakannya memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia buru-buru membentuk segel dengan kedua tangannya dan buru-buru melemparkannya ke arah Wang Chen. Mengaum. Saat segel 10.000 binatang meledak, puluhan ribu binatang mengaum di langit. Serangkaian raungan tumpul dari puluhan ribu binatang terdengar terus-menerus, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Aura primordial itu, aura tak terbatas itu, pemandangan menakjubkan itu, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Jurus ini setidaknya merupakan teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, bukan. Kekuatan ini. Ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna, hancurkan untukku. Pada saat ini, melihat kaisar bela diri tahap 9 masih melawan, Wang Chen mencibir. Menghadapi segel 10.000 binatang yang luar biasa megah dan tampak berukuran ratusan kaki, Wang Chen meledakkannya ke depan tanpa rasa takut. Gemuruh. Dalam sekejap, segel 10.000 binatang dan tebasan langit dan bumi Wang Chen bertabrakan dengan sengit. Istirahat, istirahat, istirahat. Wang Chen meraum marah. Ao, ao, ao. Naga berukuran ratusan kaki itu juga berguling dan meraum. Gemuruh. Langit runtuh, bumi runtuh, dan semuanya hancur. Angin kencang bertiup, dan seluruh kediaman keluarga Luo mulai bergetar. Seluruh halaman kecil mulai runtuh, dan retakan mulai menyebar. Kediaman keluarga Luo akhirnya tidak dapat menahan pertempuran sengit dan mulai runtuh. Indan yang langit dan bumi diringkas menjadi 8 trigram pada saat ini. Ledakan. Di tengah raungan yang memekakan telinga, akhirnya, segel 10 ribu binatang dirobek oleh naga pada saat ini, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang, memicu angin kencang. Puci. Darah muncrat, dan segel 10 ribu binatang hancur. Kaisar bela diri tahap 9 juga menderita dampak yang sangat besar, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Dapat dikatakan bahwa satu kesalahan saja akan menyebabkan penyesalan ribuan tahun. Meski bukan salah langkah, namun tetap saja salah langkah. Sesaat kecerobohan, dan Wang Chen mengambil inisiatif, menyebabkan kekalahan berturut-turut. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebagai Kaisar bela diri tahap 9, dia tidak akan tertekan sampai sejauh ini. Kita harus tahu, Kaisar bela diri tahap 9 tidaklah lemah. Bahkan jika Wang Chen membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, masih akan sulit baginya untuk bertarung melawan Kaisar bela diri tahap 9. Bagaimanapun, dia hanyalah Kaisar bela diri tahap 1. Oleh karena itu, sebagian besar alasan mengapa Wang Chen dapat memperoleh begitu banyak keuntungan adalah karena dia memanfaatkan peluang tersebut. Itulah sebabnya dia menekan Kaisar bela diri tahap 9. Gemuruh. Setelah naga itu merobek segel 10 ribu binatang, itu jelas menyusut banyak dan menjadi redup, dan bergegas ke keluarga Luo tanpa kendali Wang Chen. Kepulan, kepulan, kepulan. Suara teredam muncul satu demi satu. Ah. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jeritan. Meski itu hanya sisa tenaga. Namun, kekuatan yang tersisa berakibat fatal bagi Raja Seniman bela diri biasa dan Seniman bela diri terhormat. Dalam sekejap, di dalam keluarga Luo, banyak orang berlumuran darah, mati atau terluka parah. Tiba-tiba, jeritan dan ratapan terdengar tak henti-hentinya, dan pemandangan menjadi sangat berdarah. Bahkan di antara pria berbaju hitam, banyak yang terluka. Mengaum. Pada saat yang sama, Flaming Moon, yang dikirim terbang, meraum dan menerkam Kaisar Bella diri tahap 9 yang terluka lagi. Jelas sekali, mereka pernah berada dalam situasi putus asa sebelumnya, dan sekaranglah waktunya untuk melakukan serangan balik. Flaming Moon tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu. Ia ingin bekerja sama dengan Wang Chen, bekerja sama dengan Wang Chen untuk membunuh Kaisar Bella diri tahap 9 ini. Hei, binatang buas, jangan sombong. Melihat situasinya telah berkembang hingga saat ini, pria jangkung berbaju hitam yang tersisa tidak bisa lagi duduk diam. Sambil mengaum, dia tiba-tiba menerkam Flaming Moon. Seniman bela diri kekaisaran ini, yang tidak menunjukkan kekuatannya dari awal hingga akhir, sepenuhnya melepaskan kekuatannya pada saat ini. Dia ternyata adalah artis bela diri kekaisaran puncak, sedikit lebih kuat dari artis bela diri kekaisaran tahap ke-9 yang saat ini dihadapi Wang Chen. Lawanmu adalah aku. Melihat pria berbaju hitam ini tidak bisa lagi menahan diri, Wang Yan, yang telah memperhatikan tindakan pria ini, mendengus dingin. Sosoknya bersinar, dan dia memblokir di depan orang ini. Pertempuran pun terjadi. Meskipun pihak lain sangat kuat, meskipun Wang Yan hanya kaisar bela diri tahap 5. Namun, setelah memahami ekstremitas Tuan, meskipun Wang Yan tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang, dia pasti bisa menolak. Ini hanya akan menjadi sedikit lebih berat. Selama kaisar seniman bela diri ini diblokir, kaisar seniman bela diri yang tersisa telah dipaksa mundur oleh Wang Chen, dan situasi mereka dapat dibalik dalam sekejap. Membunuh Saat Flaming Moon melancarkan serangan lagi, dan saat Wang Chen juga melancarkan serangan, Mat Man dan yang lainnya di samping juga berteriak dengan keras. Membunuh, Wang Zhe dan yang lainnya meledak saat ini. Pada saat ini, di dalam keluarga Wang, di bawah kepemimpinan Wang Zhe, kaisar seniman bela diri, melancarkan serangan balik yang hebat. Dengan dua kaisar bela diri tahap 9 yang masing-masing ditahan oleh Wang Chen dan Wang Yan, Wang Zhe, kaisar seniman bela diri, adalah eksistensi terkuat yang ada. Selain itu, ada orang gila, Zhang Hu, beruang hitam, Cheng Liang, kaisar seniman bela diri yang membantu dari samping, dan ada juga beberapa seniman bela diri kaisar yang dikirim oleh keluarga Siang. Meski jumlah mereka tidak sebanyak pria berbaju hitam, seorang kaisar bela diri bisa menutupi banyak kekurangannya. Di bawah kematian Wang Zhe, tidak ada pria berbaju hitam yang bisa menghentikannya. Ah ah ah. Dalam sekejap mata, terdengar hirup pikup jeritan. Dalam situasi di mana hanya ada sedikit orang, keluarga Wang berhasil melakukan serangan balik yang hebat. Untuk sementara waktu, pemandangan itu mencapai keadaan yang sangat tragis. Setiap detik, setiap menit, darah mengalir, dan banyak nyawa melayang. Pada saat ini, jiwa-jiwa sedang menangis, dan malaikat maut sedang bernyanyi. Keluarga Luo, sebuah keluarga yang hanya menjadi pusat perhatian selama enam tahun, kini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Of. Melihat anggota klannya jatuh satu demi satu, dan melihat bahwa situasi yang awalnya menguntungkan telah langsung runtuh, patriar keluarga Luo sangat marah. Hidupnya sudah tergantung pada seutas benang, dan dia memuntahkan setegup darah lagi, wajahnya sangat pucat. Sebelumnya, mereka bisa unggul terutama karena mereka memiliki lebih banyak orang dan kuat. Namun, sekarang dia terluka parah, jumlah kaisar seniman bela diri langsung ditekan oleh keluarga Wang. Di bawah petir dan gerakan mengerikan Wang Chen, pria berbaju hitam dan keluarga Luo menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Keunggulan mereka telah hilang sama sekali, dan pada saat ini, situasinya tidak lagi dapat mereka kendalikan. Hai. Ketika semua orang di luar arena melihat ini, mereka saling memandang dengan cemas. Apakah keluarga Luo benar-benar sudah tamat? Saya tidak percaya keluarga Wang begitu kuat. Pembantaian? Ini pembantaian. Tepat sekali, cek cek cek. Dua kaisar bela diri tingkat 9 sedang ditahan, patriar keluarga Luo terluka parah, dan keluarga Wang masih memiliki kaisar seniman bela diri. Bagaimana keluarga Luo bisa melawan? Itu benar. Huh, keluarga Luo telah menjadi pusat perhatian selama beberapa waktu sekarang. Mereka pada akhirnya harus membayar utangnya. Kali ini, mereka membayar utangnya. Tepatnya, keluarga Wang dulunya begitu mulia di kota Tianfeng, tapi sayangnya, mereka dihancurkan oleh keluarga Luo. Ratusan orang terbunuh atau terluka. Surga punya mata, keluarga Wang tidak kehilangan nyawa mereka. Wang Chen dan Wang Yan, sepasang saudara laki-laki, tidak membiarkan keluarga Wang jatuh ke dalam kehancuran. Iya, keluarga Wang dulunya sangat baik. Mereka melakukan perbuatan baik dan menyingkirkan kejahatan, tidak seperti keluarga Luo yang menindas orang lain. Yang terbaik adalah menghancurkannya. Itu benar. Tapi keluarga Luo ini sangat kuat. Entah di mana mereka berhubungan dengan orang-orang berbaju hitam ini, sebenarnya ada dua kaisar bela diri tingkat 9. Huff, mereka punya motif tersembunyi, mereka pasti punya motif tersembunyi. Menyaksikan keluarga Wang melancarkan serangan balik besar-besaran, menyaksikan keluarga Luo jatuh ke dalam kekacauan, menyaksikan dua pria berbaju hitam ditahan, para penonton di luar rumah keluarga Luo berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Di tengah pertempuran, rumah keluarga Luo hancur total, jadi pada saat ini, semuanya disajikan langsung di depan mereka. 613. Mati. Dengan langkah peledak, sosok Wang Chen terus berkedip. Sementara Flaming Moon memaksa mundur ahli bela diri kaisar tahap 9, dia sekali lagi muncul di depan ahli bela diri kaisar tahap 9. Pemusnahan. Wang Chen menggunakan pedang pembasmian sekali lagi. Karena dia telah melangkah ke level kaisar bela diri, menggunakan pedang pemusnahan hanya akan menyanyiakan 20% kekuatan batin sejatinya. Oleh karena itu, Wang Chen dapat menggunakannya berkali-kali. Pada saat ini, dia menggunakan gerakan itu lagi saat dia berada di atas angin. Pedang pemusnahan menghancurkan semua makhluk hidup. Langit dan bumi tidak terbatas, dan semua makhluk hidup meratap. Dao Yin dan Yang terintegrasi ke dalamnya, Yin dan Yang berputar, dan hidup dan mati berganti. Di bawah pedang pembasmian, langit dan bumi berubah warna. Setelah dikepung oleh Wang Chen dan Flaming Moon, pria berbaju hitam itu kini penuh dengan luka dan tampak babak belur. Saat dia melihat Wang Chen menerkamnya lagi, ekspresi ngeri muncul di matanya. Dia baru saja memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan pedang pemusnahan. Ketika dia memikirkan kondisinya saat ini dan luka-lukanya, dia menyadari bahwa semuanya dimulai dengan gerakan ini. Saat memikirkan semua ini, tatapan menyeramkan muncul di mata pria berkulit hitam itu. Huff, bajingan kecil, kamu harus mati hari ini. Pria berbaju hitam itu meraung. Ekspresi tekad muncul di matanya seolah dia telah membuat keputusan penting. Pilsetan darah. Saat berikutnya, sebelum serangan Wang Chen mencapai dirinya, Kaisar bela diri tahap sembilan tiba-tiba mengeluarkan ramuan merah dari tangannya dan menelannya. Pilsetan darah. Oh tidak, bos, hati-hati. Chen kecil. Tuan, hati-hati. Melihat pemandangan ini, Eksentrik dan yang lainnya, yang berada di tengah pertarungan sengit dan menguasai situasi sepenuhnya, berteriak keras. Pilsetan darah. Mereka semua terlalu akrab dengan orang gila Pils semacam ini. Itu adalah Pils yang bisa mengubah seseorang menjadi iblis, dan bisa membuat kekuatan seseorang meroket dalam waktu singkat. Kekuatannya sangat mengejutkan, dan efeknya sangat menakutkan. Hal ini terutama berlaku untuk Kuang Ren, Wan Zhe, dan yang lainnya. Mereka semua telah menyaksikan teror Pils darah iblis. Lebih dari dua tahun lalu, Wang Chen terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Yao Tian di sekolah Xing Chen. Setelah dipaksa ke dalam situasi putus asa, Yao Tian menelan Pils darah iblis ketika dia berada dalam bahaya. Mengandalkan efek Pils setan darah, kekuatan Yao Tian meroket dalam waktu singkat, langsung naik dari prajurit mulia tahap 4 menjadi prajurit mulia tahap 6. Hal yang paling menakutkan tentang Pils darah iblis adalah semakin kuat penggunanya, semakin menakutkan efek Pils tersebut. Saat Pils darah iblis memasuki mulutnya, aura di sekitar pria berbaju hitam tiba-tiba naik. Kepulan-kepulan-kepulan. Ledakan yang teredam terdengar satu demi satu. Pakaian di tubuh pria berjubah hitam itu meledak saat ini, dan kekuatannya melonjak. Gemuruh. Guntur dan kilat melintas di langit, dan suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Pada saat ini, hujan yang turun sepertinya ditolak oleh aura ini, dan semuanya memantul kembali, tidak mampu meresap ke dalam. Saudara Chen. Setelah merasakan aura ini, Yosin Yan, yang menyaksikan pertempuran dari luar kediaman Luo, tidak bisa lagi menahannya dan berteriak ketakutan. Baru saja, ketika mereka merasakan Wang Chen dalam bahaya, dia dan Huan Wu bergegas keluar kediaman Luo, siap mengambil tindakan pada saat itu juga. Namun, pada saat itu, sesuatu terjadi pada Wang Chen. Kekuatannya meroket dalam sekejap, dan ini memungkinkan keluarga Wang dengan cepat menyelamatkan situasi. Karena itu, Yosin Yan, Paman Fu, Huan Wu, dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka tahu betul betapa Wang Chen ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menang dan membalas dendam. Justru karena inilah Wang Chen telah berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya dengan sekuat tenaga dalam beberapa tahun terakhir, semua demi menunggu hari ini datang. Seringkali, ada banyak hal yang perlu dilakukan sendiri. Hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri dari seseorang dapat benar-benar mencapainya. Apalagi jika menyangkut urusan balas dendam. Jika Wang Chen tidak bisa mencapainya sendiri, dia akan sangat menyesal seumur hidupnya. Yosin Yan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Karena itu, dia memilih untuk menonton pertarungan dari pinggir lapangan. Meskipun Wang Chen dikelilingi oleh bahaya dan pertempuran keluarga Wang sangat sulit, dia tidak ikut campur. Lagi pula, jika Wang Chen ingin orang lain ikut campur dan membantunya membalas dendam, mengingat statusnya di sekolah Xing Chen, sekolah Xing Chen akan dengan senang hati membantunya membasmi keluarga Luo. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Oleh karena itu, Liu Xin Yan menunggu dengan sabar ketika situasi terjadi. Saat ini, dia tidak bisa lagi diam. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dari kultifator tahap raja tahap ke-9 ini, yang sudah mendekati kesempurnaan, meroket setelah mengonsumsi pil darah iblis. Dia sudah hampir menjadi seorang kultifator tahap leluhur. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara kultifator panggung raja leluhur dan kultifator panggung raja panggung ke-9, mereka sangat berbeda. Keduanya tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Meskipun Wang Chen hampir tidak bisa melawan seorang kultifator tahap raja tahap ke-9 dengan bakat dan kekuatan garis keturunannya, mustahil baginya untuk melawan seorang kultifator tahap leluhur. Kekuatan seorang kultifator tahap leluhur berada di luar kemampuannya. Pil setan darah. Mata Wang Chen sangat dingin dan mematikan saat dia melihat energi pria berbaju hitam itu meroket. Langit dan bumi yang luas, hancurkan semua kehidupan, pemusnahan. Kekuatan pil setan darah tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Jika kekuatan ini dilepaskan sepenuhnya, pria berkulit hitam ini mungkin benar-benar menjadi kultifator tahap leluhur dalam waktu singkat. Jika itu terjadi, keluarga Wang akan benar-benar dalam bahaya dan semuanya akan mati. Ini bukanlah apa yang ingin dilihat Wang Chen. Sambil mengaum, Wang Chen memanfaatkan fakta bahwa pihak lain masih menyempurnakan pil darah iblis dan mengayunkan pedang pemusnahan ke bawah. Huff, beraninya kamu begitu sombong dengan kemampuanmu yang tidak berarti. Beraninya kamu bersaing dengan matahari dan bulan. Mati. Pada saat ini, dengan bantuan pil setan darah, aura pria berbaju hitam itu meroket. Ketika dia melihat pedang pemusnahan Wang Chen, matanya sangat dingin. Cahaya merah aneh muncul di matanya yang bisa merenggut jiwa seseorang. Pada saat ini, setelah pria berpakaian hitam itu meledak, bagian atas tubuhnya terlihat. Di bawah rangsangan efek obat, otot-ototnya menonjol secara gila-gilaan. Meridiannya sepertinya tidak mampu menahan dampak energi tersebut. Mereka muncul di tubuhnya seperti kelabang ganas. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Melihat pedang pemusnahan Wang Chen, lampu merah iblis menyala di matanya dan seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Dia benar-benar membenturkan telapak tangannya ke pedang. Dengan lambayan tangannya, aura kekerasan dihasilkan. Sebuah telapak tangan muncul dan meraih senjata yang terbuat dari energi unsur. Gemuruh. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, kediaman keluarga Luo mulai runtuh dan runtuh. Retak-retak-retak-retak. Di tanah, retakan menyebar dengan cepat. Kemudian, tanah di seluruh kediaman keluarga Luo mulai retak. Gemuruh. Terbaik. Suara gemuruh tidak berhenti dan pada saat yang sama, terdengar suara retakan yang jelas. Bang. Akhirnya, ketika suara retakan yang tajam terdengar, Wang Chen mundur dengan erangan teredam. Off. Darah berceceran dan wajah Wang Chen menjadi pucat. Dengan satu gerakan, Wang Chen justru terpaksa mundur. Benar, langkah Wang Chen gagal total. Bahkan senjata energi unsurnya langsung dihancurkan oleh telapak tangan itu. Wang Chen, yang sebelumnya berada di atas angin, terpaksa mundur saat ini. Situasi sekali lagi berubah secara dramatis. Prajurit Grandmaster. Ya Tuhan, benar, itu adalah prajurit Grandmaster. Dia, orang itu benar-benar telah melangkah ke level Grandmaster Warrior. Wang Chen telah dikalahkan. Dia dalam bahaya sekarang. Melihat pemandangan ini, semua penonton diliputi emosi dan sangat terkejut. Hahaha, kecil, mati. Pada saat ini, pria berkulit hitam yang memaksa Wang Chen mundur mengungkapkan sedikit senyuman kurang ajar. Berulang kali ditekan oleh Wang Chen membuat hatinya terbakar amarah. Saat ini, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Untuk kesempatan melakukan serangan balik ini, dia menelan pil darah iblis. Dia sangat jelas bahwa bahkan jika dia membunuh Wang Chen kali ini, tubuhnya akan habis. Di bawah pengaruh pil setan darah, tubuhnya hancur. Semakin besar kekuatan yang didapat, semakin parah pula kerusakannya. Berdasarkan kekuatan yang dia peroleh sekarang, perbedaan kekuatan antara prajurit kaisar tahap 9 dan prajurit Grandmaster lebih dari 20 hingga 30 kali lipat. Tidak diketahui betapa menakutkannya hal itu. Kali ini, setelah efek pilnya hilang, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Dengan semua meridiannya yang rusak, dia bahkan tidak bisa menjadi seniman bela diri lagi. Itu adalah Wang Chen. Wang Chen lah yang memaksanya ke dalam situasi putus asa, jadi dia ingin membunuh Wang Chen. Adapun mutiara bela diri ilahi, karena Wang Chen dapat memancarkan aura garis darah bela diri ilahi, benda itu pasti ada pada Wang Chen. Itu pasti. Oleh karena itu, bahkan jika dia membunuh Wang Chen, terus kenapa? Selama dia mendapatkan barang yang diinginkan Lord, misi mereka akan dianggap selesai. Kehidupan dan kematian Wang Chen tidak lagi penting. Bang! Dengan kecepatan seorang Grandmaster Warrior, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Wang Chen dan melancarkan serangan telapak tangan. Dengan suara keras, Wang Chen yang buru-buru memblokir serangan itu terlempar lagi, darah muncrat dari mulutnya. Di saat yang sama, pria berbaju hitam berbalik dan melihat ke arah Flaming Moon yang menerkamnya. Matanya menjadi dingin dan dia mengangkat kakinya untuk menendang. Bajingan, pergilah. Mengaum. Dengan teriakan nyaring, Flaming Moon terlempar seperti batu. Huff, Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Hari ini, kamu akan mati. Begitu pula semua orang di keluarga Wang. Keluarga Wang, lenyaplah dari benua Tian Suan. Setelah mengusir Yan Yue, sosok pria berpakaian hitam itu melintas dan sekali lagi menerkam Wang Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan lambayan tangannya, pedang panjang berwarna merah tua muncul di tangannya. Pada saat ini, dia benar-benar mengeluarkan senjata ilahi hidupnya. Jelas sekali bahwa dia bertekad untuk membunuh Wang Chen. Saudara Chen. Chen. Yosin Yan dan Huan Wu, yang bergegas menuju Wang Chen di luar kediaman Luo, terkejut saat melihat pemandangan ini. Saat ini, Yosin Yan tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia menoleh ke arah Paman Fu dan berteriak, Paman Fu, bunuh dia. Karena dia berani menyakiti Wang Chen, pria berkulit hitam itu harus mati. Hahaha, kota Skywinku sungguh ramai hari ini. Huff, beraninya kau bertindak begitu lancang di kota Skywinku. Enyahlah. Saat Paman Fu hendak bergerak, dan saat Yosin Yan dan keluarga Wang khawatir, peluit keras terdengar di udara. Kemudian, sesosok tubuh melintas melewati Yosin Yan dan yang lainnya dan menerkam ke arah pria berbaju hitam. 614. Tak lama kemudian, sesosok tubuh melintas melewati Yosin Yan dan yang lainnya dan menerkam pria berpakaian hitam itu. Perubahan mendadak ini sungguh menyebabkan banyak orang tidak mampu bereaksi sesaat pun. Nona muda, jangan terburu-buru. Yosin Yan dan Pantom Dans, yang sedang bergegas menuju arena, ditarik kembali oleh Paman Fu. Bagaimanapun, ini adalah masalah perbatasan utara. Kecuali itu benar-benar diperlukan, lebih baik mereka tidak ikut campur. Dilihat dari nada bicara orang yang muncul entah dari mana, jelas dia sedang membantu Wang Chen dan yang lainnya. Hal ini memberi alasan bagi Yosin Yan dan yang lainnya untuk tidak ikut campur. Mendengar perkataan Paman Fu, Yosin Yan dan Pantom Dans terdiam dan menoleh untuk melihat sosok itu. Orang tersebut berusia lima puluhan atau enam puluhan dan agak tinggi. Dia mengenakan jubah hijau sederhana dan memancarkan aura dunia lain. Dalam sekejap mata, sosok itu berlari ke arena dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata telanjang. Huff! Pil setan darah! Beraninya kamu bertindak sombong dengan pil! Enyahlah! Pria tua berpakaian hijau berdiri di depan Wang Chen dan memperhatikan pria berpakaian hitam yang telah mengonsumsi pil darah iblis. Matanya sedingin es! Mati! Pria berpakaian hitam baru saja hendak membunuh Wang Chen ketika seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana. Hal ini membuatnya marah. Lampu merah menyala di matanya. Di bawah pengaruh pil setan darah, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan ekspresi galak, dia menyerang lelaki tua berbaju hijau itu. Huff! Belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hancurkan! Pria tua berpakaian hijau itu sepertinya tidak peduli dengan pria berpakaian hitam yang menyerangnya. Dia menepuk telapak tangannya ke depan. Bam! Bam! Serangan yang tampaknya ganas dari pria berpakaian hitam itu sepenuhnya dinetralkan oleh gerakan sederhana pria tua berpakaian hijau itu. Bam! 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 Beberapa bunyi gedebuk terdengar di udara, dan pria berpakaian hitam itu terlempar dengan kecepatan kilat. Orang tua berpakaian hijau itu sebenarnya telah mengalahkan pria berpakaian hitam itu dengan lambayan tangannya. Ini gila! Apa yang sedang terjadi? Orang tua berpakaian hijau ini? Siapa dia? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, dan suasana menjadi gempar. Wajah anggota keluarga Luo dipenuhi ketakutan, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Patriar keluarga Luo terluka parah, jadi mereka hanya bisa mengandalkan dua pria berjubah hitam ini. Namun, sebelumnya, kedua pria berbaju hitam itu masing-masing ditekan oleh Wang Yan dan Wang Chen. Pada saat ini, akhirnya ada seseorang yang kekuatannya meningkat pesat setelah menelan pil darah iblis. Tanpa diduga, lelaki tua sekuat itu muncul entah dari mana. Siapa dia? Kita harus tahu bahwa setelah pria berpakaian hitam menelan pil darah iblis, kekuatannya melonjak ke peringkat Grandmaster dalam waktu singkat. Namun, seniman bela diri sekte seperti itu sebenarnya tidak mampu menahan dua gerakan dari lelaki tua berjubah hijau itu. Bagaimana orang bisa menerima hal ini? Bahkan Wang Chen dan orang gila pun terkejut, apalagi para penonton dan anggota keluarga Luo. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat lelaki tua itu. Siapa dia? Mengapa dia membantunya? Wang Chen berpikir sendiri saat dia merasakan luka di tubuhnya. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangiku? Minggir? Kalau tidak kamu pasti akan mati di masa depan. Pria berpakaian hitam itu terlempar dan terluka, tetapi dengan energi pil darah iblis, dia tidak merasakan sakit apapun. Yang tersisa hanyalah aura tirani. Dia memandang lelaki tua berjubah hijau itu dan meraum dengan suara serak. Keluarga Luo berkolusi dengan pemberontak dan berusaha menghancurkan fondasi kerajaan Tian Feng saya. Kalian iblis asing, beraninya Anda melakukan kekejaman seperti itu di kota Tian Feng saya. Hari ini, saya pasti akan berurusan dengan Anda. Menurut keputusan Kaisar, hari ini, anggota keluarga Luo yang menyerah akan diampuni. Mereka yang terus melawan akan dibunuh. Mendengar perkataan pria berpakaian hitam itu, lelaki tua berjubah hijau itu berkata dengan acuh tak acuh. Setiap kata nyaring dan kuat, dan menyebar ke setiap sudut kota. Astaga, itu Kaisar, lalu orang tua ini. Penasihat Kekaisaran, pastilah konsekrator Kekaisaran. Selain konsekrator Kekaisaran, di mana lagi di kerajaan Tian Feng bisa ada ahli sekuat itu. Astaga, penasihat Kekaisaran, cek cek cek. Kali ini, keluarga Luo benar-benar tidak beruntung. Aku tidak menyangka Kaisar akan mengambil tindakan melawan keluarga Luo. Benarkan, keluarga Luo memang tidak setia selama beberapa tahun terakhir dan diam-diam memperkuat kekuatan mereka. Sepertinya Kaisar tidak bisa lagi mentolerirnya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, kerumunan orang menjadi gempar. Dong-dong-dong-dong. Saat suara lelaki tua itu turun, serangkaian langkah kaki yang kuat terdengar. Di bawah langkah kaki yang teratur, seluruh tanah tampak bergetar. Minggir, Minggir. Setelah ini, beberapa raungan keras terdengar, dan sekelompok tentara lapis baja bersenjata lengkap muncul di hadapan orang banyak. Dalam sekejap mata, tentara lapis baja berat bergegas ke keluarga Luo dan dengan cepat mengepung seluruh keluarga Luo. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Bagaimana keluarga Luo kita bisa tidak setia? Tidak mungkin? Bagaimana Kaisar bisa melakukan ini pada kita? Di mana Tuhan kita? Tuhan kita masih di istana Kekaisaran? Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kamu? Siapa kamu? Mengapa Anda ingin menyakiti keluarga Luo kami? Pada saat ini, melihat tentara lapis baja berat ini, semua orang di keluarga Luo panik. Tidak ada keluarga yang bisa melawan keluarga Kekaisaran, ini sudah pasti. Setidaknya, keluarga Luo tidak memiliki modal untuk melawan keluarga Kekaisaran. Meskipun keluarga Kekaisaran Kerajaan Tian Feng biasanya tidak menonjolkan diri, kekuatan setiap anggota keluarga Kekaisaran tidak dapat dibayangkan. Para ahli di dunia ada di seluruh dunia, dan kekuatan mengerikan dari keluarga Kekaisaran adalah sesuatu yang bahkan sekte seperti Gunung Donglin tidak akan berani bertindak sombong. Jika tidak, dengan kekuatan Gunung Donglin, bukankah Kerajaan Tian Feng akan jatuh ke tangan mereka? Dan ini karena kekuatan tersembunyi dari keluarga Kekaisaran dan jutaan singa. Kekuatan ini cukup untuk meratakan keluarga manapun. Meskipun keluarga Luo memiliki niat tidak setia, mereka telah dengan sabar menunggu pria berpakaian hitam menyerang keluarga Kekaisaran. Mereka telah menunggu dengan sabar. Mereka tidak melakukan satu kesalahan pun, jadi bagaimana mereka bisa terungkap sekarang? Hal ini menyebabkan para tetua keluarga Luo terkejut. Kamu pasti berteman dengan sisa-sisa keluarga Wang. Kamu pasti berteman, itu tidak mungkin keputusan Kaisar, tidak mungkin. Para tetua keluarga Luo menjerit. Melihat ribuan tentara lapis baja yang penuh dengan niat membunuh, mereka terkejut. Anggota keluarga Luo yang sudah dikalahkan kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Wajah mereka pucat dan panik. Huff! Kepala keluarga Luo. Orang berdosa itu telah dikirim ke penjara oleh Kaisar. Anda akan segera bertemu. Seorang jenderal bersenjata lengkap datang ke sisi lelaki tua berjubah hijau itu. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke tetua keluarga Luo sambil mendengus dingin. Jika kamu melawan, bunuh tanpa ampun. Saya menyerah, saya menyerah, kami menyerah. Aku juga menyerah, jangan bunuh aku, aku menyerah. Aku juga, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Kembalikan aku, aku akan meninggalkan keluarga Luo, aku bersedia membuka lembaran baru, aku bersedia. Untuk sesaat, suara penyerahan diri naik dan turun dari anggota keluarga Luo. Semua orang melemparkan senjatanya ke tanah dan berlutut di tanah, wajah mereka pucat. Tidak peduli seberapa kuat mereka, lalu kenapa? Jutaan tentara kerajaan cukup untuk meratakan semuanya. Apakah menjadikan musuh keluarga Kekaisaran tidak mencari kematian? Keluarga Luo telah dikalahkan sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, para tetua keluarga Luo berteriak putus asa. Seolah-olah seluruh kekuatan di tubuh mereka telah tersedot keluar, dan mereka duduk tak berdaya di tanah. Kunci semuanya. Jenderal berarmor lengkap itu mencibir ketika dia melihat anggota keluarga Luo dengan bijak memilih untuk menyerah. Jangan pernah memikirkannya. Di antara kerumunan, pria berjubah hitam memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, tapi mereka belum menyerah. Mereka meraung ketika melihat tentara mengambil tindakan. Membunuh. Sang jenderal berteriak ketika dia melihat orang-orang berjubah hitam itu bertindak sembarangan. Membunuh. 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 Begitu suara sang jenderal turun, ribuan tentara meraung serempak. Mereka membentuk lingkaran dan perlahan mendekati pria berjubah hitam itu. Pertempuran besar lainnya terjadi. Adapun anggota keluarga Luo, mereka semua ditahan. Ketika pertempuran tiba-tiba berakhir, Kuang Ren datang ke sisi Wang Chen dan bertanya dengan ekspresi jelek, Sialan, bos, apa yang terjadi? Mengapa kita tampak menjadi tidak berguna? Mereka baru saja akan memenangkan pertempuran, tetapi sekelompok orang muncul entah dari mana. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di saat yang sama, Cheng Liang, Wan Zhe, Sun Yifan, dan yang lainnya juga mundur ke sisi Wang Chen dan bertanya dengan lembut. Melihat sekelompok tentara lapis baja, semua orang saling memandang dengan ekspresi muram. Mendengar kata-kata Kuang Ren, Cheng Liang, dan yang lainnya, alis Wang Chen terkatuk rapat saat dia melihat situasi di depannya. Mereka baru saja akan memenangkan pertempuran, tetapi sekarang mereka diambil alih oleh orang lain. Bagaimana keluarga Wang bisa menerima ini? Kita harus tahu bahwa mereka telah berkorban terlalu banyak demi kemenangan ini. Saat ini, tubuh semua orang dipenuhi luka. Ketika mereka berada dalam situasi putus asa, orang-orang ini tidak muncul. Sekarang setelah mereka mengendalikan situasi, orang-orang ini keluar dan ikut campur. Perlu dicatat bahwa kurang dari setengah dari selusin orang yang mereka bawa masih hidup. Mereka semua telah berjalan bola balik dari ambang kematian. Jika mereka tidak menerobos pada saat-saat terakhir, mereka pasti sudah menjadi mayat sekarang. Wang Chen semakin yakin bahwa jika mereka gagal sekarang, orang-orang ini tidak akan muncul, bukan? Menilai dari situasi saat ini, ini adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh keluarga Kekaisaran Kerajaan Tianfeng. Setelah mengundang kepala keluarga Luo ke istana, mereka mengamati situasinya. Begitu kelompok Wang Chen menang, mereka akan segera menangkap kepala keluarga Luo. Begitu kelompok Wang Chen kalah, mereka akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini adalah hati seorang Kaisar. Ini adalah metode seorang Kaisar. Pengawasan dan keseimbangan seorang Kaisar. Menggunakan kekuatan paling sedikit untuk mendapatkan manfaat maksimal. Saat dua ekor harimau berkelahi, sang nelayan mendapat keuntungan. Kali ini, keluarga Kekaisaran adalah nelayan. Semuanya berada di bawah kendali mereka. Wang Chen akhirnya mengerti mengapa dia merasa ada yang tidak beres dengan semuanya. Ternyata semuanya direncanakan oleh keluarga Kekaisaran Kerajaan Tianfeng. Mereka digunakan sebagai senjata. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Melihat kakak laki-lakinya, yang masih terjerat dengan pria berpakaian hitam lainnya, hati Wang Chen menjadi sangat berat. Adapun pria berpakaian hitam yang telah menghonsumsi pil darah iblis, dia telah ditundukkan oleh tetua berpakaian hijau. 615 Orang tua berjubah hijau itu jelas seorang ahli bela diri Grandmaster. Seorang ahli bela diri Grandmaster yang kuat bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh keluarga Wang. Wang Chen dan anggota keluarga Wang lainnya terdiam. Bos, jika yang terburuk menjadi lebih buruk, kami akan membunuh mereka saja. Berengsek, bajingan ini menyuruh kami menyerang dan menerobos garis musuh selagi mereka mendapat keuntungan. Kami tidak bisa memaafkan mereka. Selain itu, kita tidak bisa membiarkan keluarga Luo jatuh ke tangan mereka. Bos, bukankah Anda menginginkan informasi dari balik layar? Jika keluarga Luo jatuh ke tangan mereka, kita tidak akan bisa bertahan. Pria eksentrik itu mengutuk ketika dia melihat ekspresi Wang Chen berubah. Setelah hening beberapa saat, dia menatap tajam ke arah prajurit lapis baja berat itu. Tidak, Wang Chen menolak keputusan pria eksentrik itu. Saudara Chen. Pada saat yang sama, Yosin Yan, yang telah menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan, bergegas ke kerumunan dan bergegas ke sisi Wang Chen. Chen, dia tetap tenang seperti biasanya. Namun, sekarang ada sedikit kekhawatiran di matanya saat dia melihat Wang Chen. Dia telah merasakan bahaya yang dialami Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Seolah tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen, Yosin Yan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Saudara Chen. Serahkan saja pada mereka. Tidak, aku harus membawa pergi keluarga Luo. Saya masih harus mendapatkan informasi dari mereka dan orang-orang berbaju hitam itu. Wang Chen menolak saran Yosin Yan. Ini adalah pertama kalinya dia menolaknya secara belak-belakan. Wang Chen tahu betul bahwa jika keluarga Luo jatuh ke tangan keluarga Kekaisaran, beberapa petunjuk akan hilang. Kebencian keluarga Wang akan berakhir di sini. Wang Chen juga tahu bahwa keluarga Luo hanyalah bidak catur kecil dalam kebencian keluarga Wang. Bagaimana keluarga Luo, yang berada di level yang sama dengan keluarga Han sekarang, bisa melawan keluarga Wang? Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi dalam masalah ini. Dia harus membalaskan dendam keluarga Wang. Dia tidak bisa berhenti di sini. Oleh karena itu, Wang Chen tidak dapat membawa apapun, bahkan apapun dari keluarga Luo, tetapi dia harus membawa beberapa orang penting bersamanya. Dia tidak bisa membiarkan mereka jatuh ke tangan keluarga kerajaan. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi dingin. Saat itu, dengan kekuatan keluarga Wang, bagaimana mungkin keluarga Kekaisaran tidak menyadari keributan besar di kota Tianfeng? Jelas sekali bahwa keluarga kerajaan telah merasakannya dan menyaksikan keluarga Wang binasa. Bagi mereka, keluarga Wang tidak terlalu berharga. Terlebih lagi, kekuatan keluarga Wang telah mempengaruhi prestise keluarga kerajaan-kerajaan Tianfeng. Untuk keluarga seperti itu, keluarga kerajaan tidak bisa mentolerirnya. Oleh karena itu, keluarga kerajaan akan senang melihat seseorang menghancurkan keluarga Wang. Mengenai kehancuran keluarga Wang, keluarga Kekaisaran mengambil sikap menunggu dan melihat dan menyetujuinya. Wang Chen sudah mengetahui hal ini sejak lama, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga kerajaan. Dia bahkan merasa jijik. Terkadang, Wang Chen bahkan curiga bahwa keluarga kerajaan punya andil dalam kehancuran keluarga Wang. Sekarang, keluarga kerajaan sangat ingin mengambil alih keluarga Luo sebelum dia. Apakah ada rahasia yang tidak dapat diungkapkan? Wang Chen tidak bisa tidak meragukannya. Iya, kenapa mereka harus mengambil manfaatnya? Berapa banyak orang yang hilang dari keluarga Wang? Situasi seperti apa yang kita alami bersama kakak? Lihat luka kita, lihat luka kakak. Mengapa kita harus memberikannya kepada mereka setelah kita berjuang keras? Huff. Selain itu, sebagai salah satu dari empat keluarga besar di kerajaan Tianfeng, keluarga Luo seharusnya memiliki aset setidaknya puluhan juta, bukan? Juga, mengapa kita harus memberikannya kepada mereka? Perkembangan Wang Klan kami berada pada saat kami membutuhkan dana. Kuang Ren segera menyetujui jawaban Wang Chen. Meski biasanya orang ini tidak mempedulikan apapun, bukan berarti Kuang Ren itu bodoh dan tidak tahu banyak hal. Sebaliknya, dia tahu segalanya, tapi siang kiankan dan keer mengawasinya, jadi dia mengabaikannya. Apalagi kakak ada di sana untuk mengurus semuanya. Namun, sekarang Wang Chen menentangnya, dia tentu saja harus menyuarakan pendapatnya. Dia tidak bisa membiarkan hubungannya dengan Yosin Yan mempengaruhi pemikiran kakaknya. Ya, kami membutuhkan dana sekarang. Terlebih lagi, keluarga Luo terkait dengan informasi yang diinginkan kakak, kami tidak bisa melepaskannya. Wan Zhe berkata dengan suara yang dalam. Melihat Wang Yan yang masih bertarung dengan pria berbaju hitam, dia berkata, kakak Wang Yan masih bertarung. Lihat luka-lukanya, ini adalah hasil dari usaha kita. Jika kita gagal dan mati sekarang, apakah orang-orang ini akan masih muncul? Jangan bilang mereka baru saja tiba. Tidak mungkin begitu banyak tentara lapis baja muncul tanpa berita dan rumor apapun. Mereka pasti sudah merencanakan ini sebelumnya. Perjamuan malam ini sudah aneh, dan sekarang membuktikan segalanya. Untuk sesaat, semua orang di keluarga Wang diliputi kemarahan yang wajar. Jelas sekali, mereka sangat tidak senang dengan perilaku kerajaan Tian Feng. Saudara Chen, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini. Informasi yang seharusnya kita miliki akan datang, percayalah. Tidak ada gunanya bermusuhan dengan orang-orang ini sekarang. Yosin Yan berkata dengan cemas saat melihat sikap Wang Chen dan mendengar perkataan Kuang Ren dan Wan Zhe. Bagaimanapun juga, keluarga kekaisaran kerajaan Tian Feng tetaplah keluarga kekaisaran. Fondasi keluarga Wang saat ini terlalu dangkal. Apalagi keluarga ini. Yosin Yan mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Chen, apakah kamu ingin membunuh orang-orang ini? Tarian Pantom akan membantu Anda. Sementara hati semua orang tenggelam, Pantom Dance, yang berdiri di samping Wang Chen, berkata dengan lembut, jangan khawatir. Pantom Dance bisa merasakan kemarahan dan kengganan di hati Wang Chen. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Ketika dia mendengar kata-kata Pantom Dance dan melihat bahwa dia akan menyerang, Yosin Yan buru-buru menariknya kembali dan berteriak, Pantom Dance, tidak. Jika Pantom Dance menyerang, itu akan merepotkan. Begitu dia menyerang, terutama di depan banyak orang, dia pasti akan menantang keluarga kekaisaran. Dia akan punya alasan untuk meminta keluarga kekaisaran memusnahkan mereka. Orang yang ingin dibunuh Shen juga adalah orang yang ingin kubunuh. Minggir, meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Liu Xin Yan, Pantom Dance tidak memberikan wajahnya apapun. Tarian Hantu, kembalilah, Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. He he, Patriark Wang Chen. Saat anggota keluarga Wang dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan, Jenderal Lapis Baja itu mendekati Wang Chen dan bertanya. Pada saat yang sama, semua anggota keluarga Luo telah diambil alih. Orang-orang berpakaian hitam semuanya tewas dalam pertempuran, hanya menyisakan seorang ahli bela diri kaisar sempurna yang melawan Wang Yan. Namun, dia juga diambil alih oleh lelaki tua berpakaian hijau itu. Dengan kekuatan seorang ahli bela diri Grandmaster, dia dengan cepat menekan ahli bela diri rilem kaisar sempurna dan membiarkan Wang Yan meninggalkan medan perang. Ketika dia melihat Wang Yan dan Jenderal Lapis Baja Hitam berjalan mendekat, Wang Chen menjawab dengan acuh tak acuh, Yang Mulia telah mengundang Patriar Keluarga Wang ke sini. Ada pun anggota keluarga Luo, Yang Mulia akan memberikan penjelasan kepada Patriar Keluarga Wang. Selain itu, aset keluarga Luo akan dianggap sebagai Patriar Keluarga Wang. Lagi pula, kaulah yang mengambil alih keluarga Luo. Jenderal Lapis Baja Hitam berkata perlahan sambil menyipitkan matanya ke arah Wang Chen. Bos. Ketika Wang Chen dan yang lainnya mendengar kata-kata sang jenderal, mereka tercengang. Aset keluarga Luo bukanlah jumlah yang kecil. Apakah kerajaan Skywine akan menyerah terhadap mereka? Juga, mengapa Yang Mulia mengundang mereka ke Istana Kekaisaran? Apa masalahnya? Penjelasan seperti apa yang bisa mereka berikan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ketika Wang Chen tidak menjawab, Jenderal Lapis Baja Hitam itu mengerutkan kening dan berkata, Patriar Keluarga Wang, jika memungkinkan, silakan pergi. Bos. Patriar, kamu tidak bisa pergi. Kuang Ren dan Sun Yifan, yang berdiri di samping Wang Chen, berkata dengan cemas. Siapa yang tahu kalau ini adalah perjamuan Hongmen? Patriar Keluarga Luo pergi ke perjamuan dan dikirim ke penjara. Sekarang, Wang Chen akan pergi. Dia masih tidak tahu apa yang menunggunya. Kakak Chen, aku akan pergi bersamamu. Reaksi Liu Xin Yan kembali mengejutkan semua orang. Dia sebenarnya menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Chen kecil, pergilah. Aku akan pergi bersamamu. Pada saat yang sama, Wang Yan terengah-engah saat dia datang ke sisi Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah pertempuran besar, tubuh Wang Yan penuh dengan banyak luka. Darah menetes dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat kakak laki-lakinya dalam keadaan yang menyedihkan. Wajahnya pucat. Jelas sekali bahwa Wang Yan sangat menderita dalam pertempuran itu. Bagaimanapun juga, lawannya adalah seniman bela diri alam kerajaan sempurna. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Sungguh mengesankan bahwa Wang Yan bisa mengulur waktu begitu lama. Bos, ayo pergi juga. Kali ini, Kuang Ren tidak tahan lagi dan berteriak keras. Karena Yosin Yan ikut bersama mereka, semua orang sedikit santai. Dengan status Yosin Yan dan kekuatan sage dari tetua di samping Yosin Yan, itu memang cukup untuk melindungi Wang Chen. Yang mulia hanya mengundang kepala keluarga Wang dan nona kata jenderal lapis baja hitam tanpa ekspresi ketika dia mendengar kata-kata keluarga Wang. Bagaimana orang-orang ini bisa bertemu dengan raja kerajaan Tian Feng hanya karena mereka menginginkannya. Baiklah, aku pergi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke Wang Yan dan berkata, Kakak, bawa beberapa orang dan bersihkan situasi di sini. Dengan adanya Sun Yifan, orang kedua di keluarga Wang, Wang Chen percaya bahwa masalah ini tidak akan sulit. Di keluarga Wang, selain siang kiankan, Sun Yifan adalah yang paling cerdas dan mampu mengatur berbagai hal. Baiklah, hati-hati, Wang Yan berkata setelah merenung sejenak. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke jenderal lapis baja hitam itu, dan jejak niat membunuh melintas di matanya. Ekspresi jenderal lapis baja hitam itu segera berubah. Jelas sekali apa maksud dari jejak niat membunuh ini. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, dia pasti akan dikuburkan bersamanya. Ekspresi jenderal lapis baja hitam itu berubah jelek ketika dia memikirkan ancaman Wang Yan. Namun, dia dengan cepat menahan amarahnya dan berkata, Patriar keluarga Wang, ayo pergi. Kakak, aku pergi dulu. Wang Chen berkata sebelum dia mengikuti jenderal lapis baja hitam ke istana bersama Yosin Yan, Paman Fu, dan Pantom Dance. Di belakang mereka, sekelompok seratus tentara lapis baja berat segera mengikuti. Adapun prajurit lapis baja berat lainnya, mereka mengawal semua anggota klan Luo dan dua pria berpakaian hitam yang diawasi ke penjara surgawi di bawah bimbingan tetua berjubah biru. Kakak, menurutmu bos baik-baik saja. Orang gila bertanya dengan lembut sambil melihat Wang Chen pergi, melihat keluarga Luo kembali damai dalam sekejap, dan melihat ke tanah yang berantakan. Keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng, sebelum kita mempunyai kekuatan untuk mengancam mereka, sebelum kita mempengaruhi mereka, mereka tidak akan bergerak. Mereka tidak bisa menyentuh anggota keluarga Ryu. Jangan khawatir. Mulailah membereskan situasi. Ekspresi Wang Yan acu-ta-acu saat dia perlahan berbicara sambil tersenyum dingin. Dia kemudian berbalik dan menuju lebih dalam kekediaman keluarga Luo. Kakak adalah kakak. Cek-cek-cek. Bahkan cara bicaranya pun berbeda. Hehehe. Apa yang mungkin terjadi pada bos? Yosin Yan bukan hanya untuk pertunjukan. 616. Saat dia melihat Wang Yan pergi, Matman mengungkapkan senyuman gembira dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Hehehe. Saudaraku, ayo pergi. Kekayaan keluarga Luo menunggu untuk kita kumpulkan. Di sisi lain, Wang Chen telah tiba di istana di bawah pimpinan tentara lapis baja hitam. Melihat tembok kota yang megah, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. 6 tahun lalu, dia juga pernah ke sini di kota Tianfeng. Namun, kali ini, pikirannya benar-benar berbeda. Setelah interogasi berat, Wang Chen dan Yosin Yan tiba di istana di bawah pimpinan jenderal lapis baja hitam. Beberapa istana megah berdiri di pusat kota Tianfeng, seperti raksasa. Di bawah tirai malam, di bawah tirai hujan, ada jejak perubahan dalam kemegahan. Setelah ribuan tahun dibaptis, terlalu banyak cerita yang diturunkan di sini. Tempat ini pernah mengalami pergantian dinasti dan perebutan tahta. Selalu ada intrik, penipuan, dan plot licik. Terlalu banyak cerita tersembunyi di sini. Bahkan jika seseorang menghabiskan waktu ribuan tahun, mustahil untuk menyelesaikan semuanya. Mereka berjalan di sepanjang istana utama. Segera, Wang Chen dan Yosin Yan tiba di istana. Di sisi ini, lampunya terang dan pemandangannya hidup. Di dalam aula utama, ada nyanyian dan tarian, dan itu luar biasa. Anggur enak dan makanan lezat tidak pernah kurang. Di kursi tinggi di depan duduk seorang pria berusia lima puluhan. Dia sedikit gemuk dan sedikit gemuk. Di samping pria itu ada seorang wanita bangsawan yang bermartabat dan anggun. Tidak diragukan lagi, mereka adalah raja dan ratu kerajaan Tian Feng. Di bawah aula utama terdapat dua baris meja dan kursi yang rapi. Hampir semua bangsawan dan menteri kerajaan Tian Feng sedang duduk di sana. Kedatangan Wang Chen tidak diragukan lagi menarik perhatian semua orang. Apalagi saat ini, ketika Wang Chen bergegas ke istana. Luka akibat pertempuran sengit itu masih sangat mencolok. Meski sudah berganti pakaian bersih, lukanya masih terlihat. Wajahnya sedikit pucat dan tidak berdaya. Samar-samar, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin dan bau darah. Setelah beberapa tahun dibaptis, niat membunuh Wang Chen telah mencapai tingkat yang mengerikan, tidak kurang dari seorang jenderal yang telah melalui ratusan pertempuran. Bau darah dari pertempuran tadi membuat orang semakin merasa tidak nyaman. Kerajaan Tian Feng, penguasa keluarga Wang, Wang Chen. Keluarga King Zuryu, Nyonya Yo. Saat Wang Chen dan Yo Xin Yan memasuki istana, seorang pelayan pria yang berdiri di samping raja berteriak. Seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa Wang Chen dan Yo Xin Yan lah yang telah tiba. Wang Chen, apakah itu patriar keluarga Wang di kota dosa? Bukankah begitu? Baru-baru ini, dia menjadi pusat perhatian. Dia adalah anggota termuda dari peringkat harimau. Dalam seratus tahun, atau bahkan seribu tahun, dia dapat dianggap sebagai anggota termuda dari peringkat harimau. Iya, tempat ketiga di turnamen besar Beijing. Masa depannya tidak terbatas. Keluarga Wang itu tidak bisa diremehkan. Saya mendengar bahwa saudaranya adalah Wang Yan, peringkat kedua di papan peringkat harimau. Dan apakah itu Yo Xin Yan? Yo Xin Yan dari keluarga Ryu di prefektur hijau. Cek, cek, cek. Dia adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka mereka akan datang juga. Saat melihat Wang Chen, kerumunan orang terlibat dalam diskusi yang meriah. Jika Wang Chen ada di sini, maka keluarga Luo sudah tamat, kan? Seharusnya begitu. Tidakkah Anda melihat yang mulia menjatuhkan kepala keluarga Luo? Sekarang tentara lapis baja hitam telah membawa Wang Chen ke sini. Keluarga Luo pasti tamat. Aku tidak menyangka keluarga Luo akan tamat. Tentu saja. Enam tahun lalu, keluarga Luo berkolusi dengan orang luar untuk menghancurkan keluarga Wang. Sekarang, tidak mengherankan jika keluarga Wang membalas dendam. Namun, keluarga Wang ini, hanya dalam beberapa tahun, dengan bantuan Wang Chen dan Wang Yan, sebenarnya bisa menjadi begitu kuat. Mengerikan. Kemudian, mereka memikirkan kejadian yang terjadi di Aula Utama. Saat perjamuan sedang berlangsung, Yang Mulia tiba-tiba menjatuhkan Tuan keluarga Luo. Ketika mereka memikirkan berita besar bahwa keluarga Luo diserang oleh orang luar, orang-orang ini menjadi lebih emosional. Mereka tahu bahwa keluarga Wang Yang Mulia di masa lalu telah kembali. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hahaha, Baiklah, kalian semua boleh pergi. Sambil melambaikan tangannya, Raja tersenyum kepada para penari di ruang utama. Kemudian, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, Hari ini, saya sangat senang bawa keluarga Wang sekali lagi kembali ke kerajaan Tian Feng saya. Saya juga sangat senang nona Liu dari keluarga Ryu di Qingzu bisa datang ke sini. Ayo, duduk, duduk. Ketika Wang Chen masuk ke Aula Utama, Raja tertawa dan berkata, Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Wang Chen dan Yosin Yan bahwa mereka tidak perlu membungkuk. Kalimat ini setara dengan mengumumkan bahwa Wang Chen adalah warga kerajaan Tian Feng mereka. Hal ini membuat Wang Chen sedikit mengernyit. Sejak keluarga Wang dihancurkan, Wang Chen telah menyerah pada kerajaan Tian Feng. Keluarga Kekaisaran setidaknya secara diam-diam menyetujui kehancuran keluarga Wang. Setelah itu tidak ada perkembangan lebih lanjut, tidak ada pertanyaan, tidak ada interogasi. Seolah-olah keluarga Wang telah menghilang dari muka bumi. Karena keluarga Kekaisaran telah menyerah pada keluarga Wang, dan karena kerajaan Tian Feng telah menyerah pada keluarga Wang, mengapa mereka harus membela negara ini dengan gigih. Saat ini, Wang Chen adalah warga Kota Dosa. Kota Dosa adalah wilayah kerajaan Tian Feng. Namun, selama seribu tahun terakhir, kerajaan Tian Feng tidak pernah memiliki kekuasaan untuk mengaturnya. Oleh karena itu, Kota Dosa bisa dikatakan berdiri sendiri. Keluarga Wang bukan anggota kerajaan Tian Feng. Namun karena kesempatan itu, Wang Chen tidak langsung menolaknya. Bagaimanapun, dia masih belum memiliki kualifikasi untuk melawan keluarga Kekaisaran. Yosin Yan dan Wang Chen sebenarnya diatur untuk duduk di kursi baris ketiga. Hal ini menyebabkan banyak orang saling memandang dengan bingung. Perlu diketahui bahwa dalam perjamuan semacam ini, pengaturan tempat duduk dan aturannya sangat jelas. Baris pertama dan kedua diperuntukkan bagi para pangeran. Baris ketiga dan keempat diperuntukkan bagi anggota empat keluarga besar kerajaan Tian Feng. Baru setelah itu pejabat penting. Saat ini, Wang Chen sedang duduk di baris ketiga. Dengan kata lain, Kaisar telah secara langsung mengakui status keluarga Wang. Baris ketiga di sebelah kiri adalah pemimpin dari empat keluarga besar. Dulu, keluarga Wang duduk di posisi ini. Sayangnya, keluarga Wang telah dimusnahkan dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga Luo mengandalkan kekuatan mereka untuk menekan tiga keluarga besar lainnya untuk duduk di posisi ini. Sekarang, keluarga Luo telah dimusnahkan, dan keluarga Wang kembali lagi. Pada saat yang sama, Wang Chen juga dipenuhi dengan emosi. Delapan tahun lalu, ketika Wang Chen datang ke tempat ini, dia juga duduk di posisi ini. Saat itu, keluarga Wang sedang berjaya. Dia mengikuti ayahnya ke sini pada malam festival Lentera. Dia tidak menyangka setelah delapan tahun, dia akan kembali duduk di posisi ini. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dalam enam tahun ini, keluarga Wang telah dimusnahkan. Siapa yang akan mengingatnya? Pada saat ini, melihat para pejabat yang semuanya tersenyum dan menyapanya dengan hangat, Wang Chen mencibir. Ketika keluarga Wang dimusnahkan, orang yang duduk di posisi ini pasti menerima perlakuan yang sama, atau bahkan lebih baik. Ini adalah sifat manusia yang berubah-ubah. Baiklah, lanjutkan dengan lagu dan tariannya. Melihat Wang Chen dan Yosin yang duduk, setelah memberi salam singkat, Raja memberi isyarat agar lagu dan tarian dimulai lagi. Hal ini membuat Wang Chen duduk di posisi semula. Dia sedikit mengernyit. Mengapa Raja memanggilnya ke sini? Tidak mungkin dia hanya ingin menghadiri jamuan makan sederhana. Apakah itu hanya untuk mengumumkan kembalinya keluarga Wang? Dalam hal ini, seharusnya tidak sesederhana itu. Meskipun pidato tadi dapat dianggap sebagai pengumuman kembalinya keluarga Wang, sepertinya agak terburu-buru, dan Wang Chen tidak mengatakan apa-apa. Jelas sekali, perjamuan ini tidak sesederhana itu. Sejak Nalan Hao naik tahta, dia tidak pernah menjadi orang yang sederhana. Memusatkan kekuasaan di keluarga kerajaan, melenyapkan pengikut feodal. Semua yang dia lakukan ambisius. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Tian Feng telah berkembang pesat. Dari negara terlemah di masa lalu, keberadaannya telah sebanding dengan kerajaan Bulan Biru. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak berguna. He he, Chen kecil. Saat Wang Chen merasa ragu, seorang pria parubaya gemuk di samping Wang Chen tersenyum dan menyapanya. Paman siang. Wang Chen berseru sambil tersenyum ketika dia melihat pria gemuk itu duduk di bawahnya. Siang siren, ayah siang kian kan. Wang Chen bertemu dengannya ketika dia masih muda. Dia tidak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Melihat Wang Chen segera mengenalinya, matanya berbinar. Keluarga Luo dimusnahkan. Iya, Wang Chen menjawab dengan lembut. Itu bagus. Ada beberapa hal yang tidak boleh diributkan. Ambil langkah mundur dan Anda akan melihat dunia. Jika satu langkah saja tidak cukup, maka mundurlah dua langkah. He he, terkadang, inilah cara terbaik. Perjamuan hari ini tidak begitu enak. Hati-hati, siang siren menyipitkan matanya saat dia melihat makanan di depannya. Mendengar kata-kata siang siren, Wang Chen berhenti dan menunjukkan ekspresi bersyukur. Jelas sekali, kata-kata ini adalah nasihat siang siren. Tentu saja, Wang Chen tahu apa yang dia bicarakan. Iya, itu benar. Selama keluarga Wang terus berkembang, semuanya akan baik-baik saja. Jika diperlukan, kita bisa berkorban. Hanya manfaat inti yang merupakan manfaat sebenarnya. Siang siren melanjutkan perlahan. Iya, saya tahu. Wang Chen menjawab dengan suara yang dalam atas kata-kata siang siren. Keluarga siang menduduki peringkat ketiga di antara empat keluarga besar kerajaan Tianfeng. Wang Chen tahu betapa kuatnya mereka. Keluarga siang menguasai lebih dari 20 persen perekonomian kerajaan Tianfeng. Ini hanya di permukaan saja. Mereka bahkan lebih menakutkan dalam kegelapan. Sebelumnya, ketika keluarga Wang masih ada, ayahnya memberitahunya bahwa keluarga siang sangat menakutkan. Siang siren memang seekor rubah tua yang licik. Kata-katanya sangat bermanfaat bagi Wang Chen. Baiklah, ayo makan. Kurangi bicara dan makan lebih banyak. Ini cara terbaik. Terkadang, satu kalimat bisa membunuh banyak orang. He he, kalau aku tidak menghabiskan semua makanan ini, aku akan rugi. Kemudian, siang siren perlahan bergumam pada dirinya sendiri dan mulai makan. Dia sama sekali tidak peduli dengan citranya. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, Wang Chen tahu bahwa dia takut Nalan Hao akan mendengar percakapan mereka. Bagaimanapun, Wang Chen adalah orang yang sensitif. Jika perlu, lebih baik kurangi bicara dengannya. Terutama dalam situasi seperti ini. Perjamuan itu berlangsung hampir satu jam sebelum berakhir. Sementara semua orang bersenang-senang, Nalan Hao memberi perintah untuk bubar. Bahkan Wang Chen keluar dari pintu dengan linglung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Nalan Hao. Bahkan dengan pengalaman Wang Chen, masih sulit baginya untuk memahami jalan seorang penguasa. Ketika Wang Chen dan Liu Xinjiang keluar dari istana dan hendak keluar dari istana ke Kaisaran, mereka melihat seorang penjaga mendatangi mereka dan meminta mereka pergi ke aula belakang. 617 Di bawah bimbingan para penjaga, Wang Chen dan Liu Xinjiang segera dibawa ke aula samping di bagian dalam istana. Setelah memberitahu penjaga, Wang Chen dan Liu Xinjiang memasuki aula samping. Nalan Hao adalah satu-satunya orang di aula samping. Dia memandang Wang Chen dan Liu Xinjiang dengan senyuman di wajahnya. Salam, Yang Mulia. Melihat Nalan Hao, Wang Chen dan Liu Xinjiang menyambutnya dengan hormat. He hei, jangan berdiri di upacara. Duduklah, tidak perlu menyapaku secara pribadi. Nalan Hao melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Sikap ini jelas merupakan bantuan besar bagi seorang pejabat atau pejabat biasa. Namun, jelas bahwa Wang Chen tidak tergerak. Chen kecil, he hei, delapan tahun yang lalu, ketika aku melihatmu di aula utama, kamu baru berusia sebelas tahun. Saya tidak menyangka delapan tahun akan berlalu dalam sekejap mata dan Anda sudah menjadi dewasa. Sekarang, Anda adalah salah satu tokoh teratas di perbatasan utara dan anggota peringkat harimau. Inilah kekayaan kerajaan Tian Feng. Di masa lalu, keluarga Wang adalah pilar kerajaan Tian Feng dan telah memberikan kontribusi besar bagi kerajaan Tian Feng. Sayangnya, ketika keluarga Wang dimusnahkan, keluarga kerajaan tidak menerima kabar tersebut tepat waktu. Ini adalah kesalahan keluarga kerajaan. Saya sangat sedih dengan hal ini. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menyelidiki masalah ini. Sekarang, saya akhirnya punya penjelasan. Kini, keluarga Wang telah kembali. Saya sangat bersyukur. Setelah Wang Chen dan Yosin Yan duduk, Nalan Hao berkata dengan ekspresi sedih. Kata-katanya membuat Wang Chen sedikit mengernyit. Benar saja, dia tahu cara menampilkan pertunjukan. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan itu. Jika keluarga kerajaan tidak diam, apakah keluarga Wang akan dimusnahkan? Sekarang, mereka berpura-pura. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga kerajaan. Tapi sekarang, dia tinggal di bawah atap. Ada beberapa hal yang hanya bisa dia ketahui di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Setidaknya, keluarga Wang tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga kekaisaran, dan mereka tidak perlu menjadi musuh yang kuat. Adapun keluarga kekaisaran membiarkan kehancuran keluarga Wang, hanya bisa dikatakan bahwa keluarga kekaisaran tidak berperasaan, tetapi tidak ada dendam di antara mereka. Jika keluarga kekaisaran ingin memusnahkan keluarga Wang, bukankah itu mudah? Oleh karena itu, Wang Chen masih dapat membedakan hal ini dengan jelas. Karena keluarga Wang telah kembali, saya akan mengembalikan posisi sah keluarga Wang Anda. Keluarga nomor satu di kerajaan Tian Feng akan tetap menjadi keluarga Wang Anda. Bagaimana menurut Anda? Nalan Hao menyipitkan matanya saat dia melihat Wang Chen dan bertanya. Terima kasih, Yang Mulia, atas bantuan Anda. Namun, keluarga Wang saya telah memiliki terlalu banyak musuh, dan kekuatan saya belum mencapai tingkat ini. Saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi keluarga nomor satu. Setelah mendengar kata-kata Nalan Hao, Wang Chen dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat. Kali ini, Wang Chen tahu apa yang dipikirkan Nalan Hao. Saat ini, semua orang bisa melihat kekuatan keluarga Wang. Mereka juga memperoleh pijakan yang kokoh di Kota Dosa dan menjadi keluarga nomor satu di Kota Dosa. Niat Nalan Hao memberi keluarga Wang posisi seperti itu sudah jelas. Kota Dosa adalah salah satu dari dua kota terunik di perbatasan utara. Salah satunya adalah Kota Dosa dan yang lainnya adalah Kota Naga Hitam. Kedua kota ini hampir berdiri sendiri-sendiri di perbatasan utara. Meskipun Kota Dosa berada di bawah yurisdiksi Kerajaan Tianfeng, kota itu tidak pernah peduli dengan Kerajaan Tianfeng. Selain itu, Kota Dosa dipenuhi dengan pejuang yang kuat dan sangat kejam. Kerajaan Tianfeng tidak punya cara untuk mengendalikan Kota Perbatasan ini. Jika mereka benar-benar ingin merebut kembali Kota Dosa, bahkan jika Kerajaan Tianfeng menggunakan kekuatan keluarga Kekaisaran untuk menekan mereka, mereka tetap akan menderita kerugian besar. Kota Dosa begitu kuat sehingga tidak mudah untuk merebutnya kembali. Oleh karena itu, Nalan Hao jelas mengarahkan perhatiannya pada Wang Chen. Saat ini, keluarga Wang adalah keluarga nomor satu di Kota Dosa. Mereka bisa dikatakan sebagai eksistensi paling kuat di kota. Separuh Kota Dosa ada di tangan mereka. Selama keluarga Wang tunduk pada Kerajaan Tianfeng, Kota Dosa akan berada di kantong Kerajaan Tianfeng. Semua orang menginginkan manfaat seperti ini. Wang Chen menghela nafas dalam hati. Benar saja, Nalan Hao bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Hei hei, jangan khawatir, musuh bisa diatasi. Nalan Hao sepertinya tidak peduli dengan jawaban Wang Chen. Dia tersenyum tipis, lalu auranya tiba-tiba menjadi ganas. Semua tanah di bawah langit adalah milik raja, dan semua yang memimpin tanah itu adalah milik raja. Selama keluarga Wang adalah keluarga Kerajaan Tianfeng, maka musuhmu adalah musuh Kerajaan Tianfeng. Keluarga Api Hitam dan Persatuan Darah belum pernah ditangani di Kota Dosa, bukan? Keluarga Kekaisaran dapat membantu Anda meratakan kedua keluarga ini. Juga, musuhmu, organisasi misterius dibalik keluarga Luo. Selain itu, saya menemukan jejak sekte yang berpartisipasi dalam kehancuran keluarga Wang. Selama keluarga Wang adalah warga Kerajaan Tianfeng, maka orang-orang dengan motif tersembunyi ini adalah musuh Kerajaan Tianfeng. Jika mereka musuh, mereka harus dibasmi. Jika mereka tidak loyal, mereka harus dihancurkan. Keluarga Api Hitam, Persatuan Darah, dan Sekte-Sekte itu sudah tidak ada lagi. Keluarga Kekaisaran akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Wang Anda menghancurkan musuh-musuh ini. Bagaimana menurutmu? Menyipitkan matanya, Nalan Hao melanjutkan dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, kata-katanya membuat Wang Chen dan Yosin Yan menghirup udara dingin. Saling memandang, keduanya bisa melihat kekhawatiran dan kegelisahan di mata satu sama lain. Ambisi Nalan Hao telah terungkap saat ini. Kata-katanya tidak hanya tentang orang-orang itu, tetapi juga tentang keluarga Wang. Jelas sekali, dia berbelit-belit. Jika keluarga Wang tidak menyerah, maka jutaan tentara yang kuat masih bisa menginjak-injak keluarga Wang. Jelas sekali, Nalan Hao bertekad untuk mengambil kembali keluarga Wang. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam, dan pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak mau. Apakah mereka benar-benar akan tunduk pada keluarga Kekaisaran? Keluarga Wang saat ini baru saja berada di jalur yang benar. Mereka telah menghabiskan banyak usaha, tapi sekarang mereka akan diambil kembali oleh keluarga Kekaisaran. Ini sulit diterima. Hei hei, bagaimana menurutmu, keponakan? Selanjutnya, jika keponakan kembali, aku akan menjodohkan putri kesayanganku denganmu. Pada saat itu, keluarga Wang akan menjadi kerabat keluarga Kekaisaran. Anda akan menjadi menantu saya. Saat itu, kita akan menjadi satu keluarga. Di dunia ini, siapa yang berani melawan keluarga Wang? Musuhmu manapun akan menjadi musuh keluarga Kekaisaran. Bahkan organisasi misterius itu akan dibasmi. Saat itu, keluarga nomor satu di kerajaan Tian Feng akan menjadi milik keluarga Wang. Saya bisa menjamin hal ini. Pejabat yang berdosa juga akan menjadi anggota keluarga Wang. Saya juga bisa menjamin ini. Selama keluarga Wang kembali, kota dosa akan menjadi wilayah Anda. Anda hanya perlu membayar upeti setiap tahun. Keluarga Wang akan menjadi raja di sana. Keluarga Wang akan menjadi raja kerajaan Tian Feng dengan nama keluarga berbeda. Anda akan menjadi raja pertama dan satu-satunya dengan nama keluarga berbeda. Anda akan menjadi gubernur perbatasan. Nalan Hao melanjutkan perlahan, seolah dia merasakan perubahan emosi Wang Chen. Kondisi yang dia keluarkan sangat menggoda. Orang awam akan sulit menahan godaan semacam ini. Pertama, ini adalah sebuah ancaman. Sekarang, itu adalah sebuah godaan. Ini adalah metode seorang raja. Setelah menamparkan, dia akan memberikan kurma manis untuk dimakan. Kombinasi kekuatan dan kelembutan sangatlah mematikan. Apalagi saat ia membuang putrinya sendiri sebagai umpan. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Bahkan ekspresi Yosin Yan menjadi sedikit tidak wajar. Nalan Hao sebenarnya menjodohkan Wang Chen dengan Wang Chen. Dia bersedia membayar harga sebesar itu hanya untuk memenangkan Wang Chen. Saat ini, Wang Chen mengerutkan alisnya. Kata-kata Nalan Hao cukup kuat. Apalagi saat dia menjodohkan putrinya dengannya. Hal ini membuat Wang Chen semakin tidak senang. Dia sudah memiliki Yosin Yan. Dia tidak membutuhkan wanita lain. Nalan Hao sebenarnya ingin menjodohkan putrinya dengan pria rendahan demi mengendalikan keluarga Wang. Jelas sekali bahwa dia ingin sepenuhnya mengendalikan keluarga Wang. Jika saatnya tiba, kota dosa akan menjadi wilayah keluarga Wang. Kenyataannya, itu masih milik keluarga kerajaan. Sejak saat itu, keluarga Wang pasti akan menjadi boneka. Melihat Yosin Yan di sampingnya, ekspresi Wang Chen menjadi sedikit jelek. Adapun Yosin Yan, dia menganggupkan kepalanya ke arah Wang Chen. Sepertinya dia ingin Wang Chen setuju. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang dan ekspresinya menjadi jelek. He he, jangan khawatir, keponakan. Kamu kenal putriku. Aku juga tahu tentang masalah antara kamu dan Nona Liu. Tenang saja, saya bukan tipe orang yang mengikuti konvensi. Anda dapat menangani masalah anda sendiri. Aku tidak akan keberatan meskipun putriku menjadi selir. Bagaimana dengan ini? Nalan Hao mempertahankan senyum tipisnya saat melihat perubahan ekspresi Wang Chen. Saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke Yosin Yan dan bertanya dengan tenang. Kamu kenal dia. Kali ini, Wang Chen semakin bingung. Dia sepertinya tidak mengenal satupun putri kerajaan, bukan. Meskipun dia pernah ke istana delapan tahun lalu, dia sepertinya tidak mengenal satupun putri. He he, putriku, Nalan Ziyue, juga murid sekolah Singchen. Dia juga berada di kota dosa. Nalan Hao melanjutkan perlahan saat melihat ekspresi bingung di wajah Wang Chen. Ziyue mendengar perkataan Nalan Hao, Wang Chen hampir berteriak karena terkejut. Seorang murid sekolah Singchen yang berada di kota dosa dan seorang wanita. Itu berarti hanya tersisa dua orang. Salah satunya adalah K.R. dan yang lainnya adalah Ziyue. K.R. adalah anggota kekaisaran Dali. Tinggal Ziyue. Wang Chen tidak tahu tentang keluarga Ziyue, tapi samar-samar dia bisa merasakan betapa besarnya keluarga Ziyue. Saat ini, setelah Nalan Hao mengatakan ini, tidak ada orang lain selain Ziyue. Iya, itu Ziyue. Jawaban Nalan Hao membenarkan dugaan Wang Chen. Segera, ekspresi Wang Chen menjadi aneh. Ziyue sebenarnya adalah putri kerajaan Tianfeng. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Saudara Chen, Ziyue adalah putri Ziyue. Hanya saja dia dikirim ke sekolah Singchen untuk berkultivasi sejak dia masih muda. Yosin Yan berkata sambil menghela nafas. Dia tahu identitas Ziyue, jadi dia tidak terkejut. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah Nalan Hao benar-benar membuat keputusan seperti itu. Dia bahkan tidak ragu untuk menjadi selir. Kita harus tahu bahwa Ziyue adalah putri sebuah kerajaan. Bagi orang luar, ini adalah sesuatu yang akan merusak gengsi keluarga kerajaan. Namun, Nalan Hao sebenarnya tidak peduli. 618. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Nalan Hao. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Jelas sekali bahwa Nalan Hao bertekad untuk tidak memberikan jalan keluar apapun kepada Wang Chen. Jika Wang Chen menolaknya, dia mungkin tidak bisa keluar dari istana malam ini. Bahkan jika dia melakukannya, keluarga Wang tidak akan bisa melakukan apapun di masa depan. Bagaimanapun, kekuatan keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Zilan. Saat ini, Wang Chen mengerutkan kening. Hatinya sedang kacau. Dia tidak mengira bahwa Zilan adalah putri Ziyue. Pantas saja identitasnya begitu misterius dan tidak ada yang tahu tentang keluarganya. Identitas ini memang sedikit menakutkan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah perasaan yang berat. Menikah dengan Zilan, ini jelas tidak realistis. Melihat Nalan Hao, Wang Chen mengerutkan kening, yang mulia, tentang ini. Saya pikir putri Ziyue. Tentu saja, Wang Chen tahu apa yang dipikirkan Nalan Hao. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan bulan umu untuk sementara sebagai perisai. Bagaimanapun, pernikahan adalah antara kedua belah pihak. Nalan Hao setidaknya akan mempertimbangkan pendapat Ziyue. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Yuer adalah orang yang kesepian. Jika dia tidak menyukaimu, dia tidak akan tinggal di kota dosa. Ditambah lagi, kali ini, ketika kamu datang ke Win City, Yuer menulis surat kepadaku untuk meminta bantuanku. Jarang sekali Yuer melakukan hal seperti ini. Aku akan memberitahunya tentang masalah ini. Dia tidak akan menolak. Wang Chen tidak mengira Nalan Hao akan membalas secepat itu. Seolah-olah dia tahu apa yang akan dikatakan Wang Chen. Tapi, Wang Chen sedikit bingung. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata. Mungkinkah menurutmu Yuer tidak cukup baik untukmu? Atau apakah Anda meremehkan keluarga kerajaan? Melihat Wang Chen masih berusaha menghindar, senyuman Nalan Hao menghilang dan dia bertanya. Pada saat ini, alis Wang Chen benar-benar menyatu. Dia tidak bisa menolaknya sekarang. Haruskah dia setuju? Itu tidak mungkin. Menunda adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang. Yang mulia, mohon maafkan saya. Saudara Chen tidak bermaksud seperti itu. Namun, masalah ini terlalu mendadak. Yang terbaik adalah memberi waktu kepada Saudara Chen untuk memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga Wang. Saudara Chen masih perlu membicarakan hal ini dengan anggota keluarga. Oleh karena itu, saya berharap yang mulia dapat memberi waktu kepada Saudara Chen. Mengenai masalah Zilan, jika kakak Zilan setuju, tentu saja kakak Chen tidak akan keberatan. Berkat Rahmat Kaisar, ini adalah keberuntungan keluarga Wang, jadi masalah ini terutama bergantung pada kakak Zilan. Yosin Yan sepertinya merasakan pikiran Wang Chen ketika dia melihat ekspresi gelap Wang Chen. Dia tersenyum dan berkata pada Wang Chen. Tentu saja, aku yakin kamu tidak akan membuat pilihan yang salah. Sedangkan untuk Nona Liu, He he, ketika Anda kembali ke King Zhu, tolong sampaikan salam saya kepada kepala keluarga Ryu. Mengenai keputusan saya, Nona Liu, mohon maafkan saya. Kamu dan Zilan seperti Saudara Perempuan. Jika kalian berdua bisa tetap bersama, itu akan menjadi hal yang luar biasa, bukan? Nalan Hao tersenyum lagi saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Nalan Hao jelas lebih sopan pada Yosin Yan. Meskipun dia adalah Raja Kerajaan Tian Feng, dia bukanlah masalah besar di depan keluarga Ryu. Dengan status keluarga Ryu di benua Tian Suan, keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng tidak dapat menandinginya. N, baiklah, keponakan, kalau begitu masalah ini selesai. Aku akan menjaga Yuer. Anda juga harus membicarakan hal ini dengan anggota keluarga Anda. Saya yakin Anda masih memiliki hati patriotik. Nalan Hao lalu berkata pada Wang Chen. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia merenung sejenak dan berkata, ada pun keluarga Luo. Jangan khawatir, saya akan segera menyampaikan berita apapun kepada Anda. Tentu saja, jika mau, Anda dapat mengirim seseorang ke penjara untuk mengintrogasi keluarga Luo bersama. Terima kasih, Yang Mulia. Wang Chen menghela nafas. Karena Nalan Hao berkata demikian, itu berarti ini adalah konsesi terbesar yang bisa diberikan Nalan Hao. Apalagi yang bisa dikatakan Wang Chen. Seseorang harus menundukkan kepalanya ketika berada di bawah atap. Di benua Tian Suan, yang kuat dihormati. Hanya mereka yang kuat yang berhak berbicara. Keluarga Wang belum punya hak untuk berbicara. Yang Mulia, kami akan pergi dulu. Setelah beberapa saat, Wang Chen berdiri dan membungkuk pada Nalan Hao. Mem, baiklah. Jika keluarga Wang membutuhkan sesuatu, silakan mencari saya. Saya akan dengan senang hati membantu. Selain itu, saya sudah mengatur lokasi asli kediaman keluarga Wang. Saya akan membangun kembali keluarga Wang. Jangan khawatir, keponakanku sayang. Nalan Hao berkata dengan ramah. Namun, senyuman seperti ini membuat Wang Chen merasa sangat tidak nyaman. Saat dia melihat Wang Chen dan Yosin Yan berjalan keluar dari ruang samping dan menghilang dari pandangannya, sudut mulut Nalan Hao melengkung menjadi senyuman penuh arti. Jari-jarinya mengetuk meja secara ritmis. Saudara Chen, ada apa? Yosin Yan bertanya dengan lembut sambil melihat Wang Chen yang diam setelah meninggalkan istana. Tidak ada apa-apa. Jawab Wang Chen sambil tersenyum saat mendengar perkataan Yosin Yan. Saudara Chen, Siner tahu. Namun, keras kepala bukanlah hal yang baik. Saat ini, keluarga Wang bukanlah tandingan keluarga Kekaisaran. Karena Nalan Hao ingin keluarga Wang tunduk, tidak apa-apa. Selama keluarga Wang ada di tangannya, itu akan tetap menjadi milik Saudara Chen. Begitu Saudara Chen cukup kuat, keluarga Kekaisaran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di benua langit yang mendalam, yang kuat dihormati. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang dapat melanggar semua aturan dan batasan. Ambil langkah mundur dan Anda bisa memenangkan perjalanan sejauh 10.000 mil. Ini bisa dianggap sebagai rencana yang bagus. Yosin Yan menghela nafas. Tentu saja, dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Ada juga masalah Suster Valet. Jika Kak Valet bersedia, Siner tidak akan keberatan. Benar-benar, Siner dan Sister Valet selalu menjadi saudara perempuan yang baik. Saya selalu memperlakukan Sister Valet sebagai saudara perempuan terbaik saya. Oleh karena itu, jika aku bisa berada di sisi Kakak Chen bersama Kakak Valet, Siner akan sangat bahagia. Saudara Chen, jangan terlalu khawatir. Jika Anda setuju dengan Nalan Hao, itu akan memungkinkan keluarga Wang Saudara Chen berkembang lebih cepat. Ini bukan hal yang buruk. Yosin Yan menambahkan. Namun, ketika Wang Chen mendengar kata-kata ini, dia tidak memiliki perasaan yang baik. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kehangatan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yosin Yan sedang berusaha menghiburnya? Baiklah, mari kita bicarakan hal ini saat kita kembali. Wang Chen menganggup dan menghela nafas. Menatap langit berbintang, hati Wang Chen terasa berat. Kapan saya bisa mengendalikan hidup dan mati saya sendiri, dan kelangsungan hidup keluarga Wang? Kapan saya tidak akan diancam oleh dunia luar? Kapan aku akan menjadi raksasa seperti keluarga Ryu? Segera, mereka berdua tiba di gerbong di luar istana Kekaisaran. Mereka bertemu dengan pantom dancer, yang telah menunggu mereka, dan menuju ke mansion tempat mereka tinggal. Apakah menurutmu Wang Chen ini akan tahu apa yang baik untuknya? Sementara itu, di istana, setelah sekian lama, Nalan Hao duduk di tanah dan berbicara pada lingkungan kosong seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Kaisar, tanah di bawah langit adalah milik Kaisar, dan mereka yang memimpin tanah itu adalah milik Kaisar. Wang Chen bukan orang bodoh. Saya yakin dia akan tahu apa yang baik untuknya. Kalau tidak, bagaimana keluarga Wang bisa mendapat pijakan di kerajaan Tian Feng? Namun, sesaat setelah kata-kata Nalan Hao terdengar, sesosok tubuh keluar dari balik layar di belakang Nalan Hao dan berbicara dengan hormat di depan Nalan Hao. Orang ini berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan jubah hitam ketat. Dia mempunyai ekspresi serius di wajahnya. Iya, saya yakin keluarga Wang akan tahu apa yang baik bagi mereka. Keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kembali adalah pilihan terbaik. Mendengar kata-kata pria berpakaian hitam itu, Nalan Hao menganggupkan kepalanya dan berkata perlahan. Keluarga nomor satu di kerajaan Tian Feng. Jadi bagaimana jika kita memberikannya kepada mereka? Keluarga Kekaisaran masih mengendalikan hidup dan mati mereka. Namun, Yue harus menderita. Jika dia benar-benar menjadi selir, dia harus menderita. Nalan Hao menghela nafas. Aku yakin Putri Ziyue tidak akan keberatan. Selanjutnya, Yosin Yan adalah anggota keluarga Ryu di Provinsi Kingsu. Tidak mungkin dia menjadi selir. Putri Ziyue harus sedikit menderita. Setelah Putri Ziyue menikah dengan Wang Chen, keluarga Wang akan menjadi bagian dari keluarga Kekaisaran. Jika saatnya tiba, keluarga Wang akan berada di bawah kendali kita. Saya yakin Wang Chen tidak akan berani melakukan apapun pada Putri Ziyue. Pria berbaju hitam dengan cepat menindak lanjutinya. Jadi begitu, maka kita hanya bisa menderita Yue, R. Nalan Hao menganggup dan menghela nafas. Mereka tidak mampu menyinggung keluarga Liu. Yang mulia, haruskah kami mengirim seseorang untuk mengawasi pergerakan keluarga Wang? Pria berbaju hitam terus bertanya. Tidak dibutuhkan. Nalan Hao berkata dengan tenang. Orang-orang dari keluarga Liu ada di sana. Dengan kekuatan sage dari keluarga Liu, akan menjadi buruk jika dia mengirim seseorang untuk mengawasi keberadaan mereka. Kirimkan seseorang untuk melacak organisasi di balik keluarga Luo. Cari tahu organisasi macam apa itu. Huff! Ada organisasi menakutkan yang tersembunyi di kerajaan Tian Feng kita. Jika bukan karena kebangkitan keluarga Wang dalam beberapa tahun terakhir, akan sulit untuk mengetahuinya. Karena mereka berani menyerang fondasi kerajaan Tian Feng kami, kami tidak akan memaafkan mereka. Kita harus mencari tahu siapa mereka. Ini juga bisa dianggap sebagai bantuan bagi keluarga Wang. Juga, vaksi mana yang berani berkolusi dengan bidat, mereka mencari kematian. Nalan Hao membanting meja dan berteriak dengan wajah dingin. Iya, pria berpakaian hitam itu buru-buru menjawab, lalu sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Keluarga Wang, itu hanya bisa saya gunakan di kerajaan Tian Feng. Jika saya tidak menggunakannya, Anda juga bisa menghilang. Setelah pria berbaju hitam menghilang, Nalan Hao bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Keluarga Wang, keluarga yang sangat muda dan menjanjikan, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi. Dengan bakat Wang Chen dan Wang Yan, masa depan keluarga ini tidak akan terbatas. Ketika ada ancaman, dia harus mengendalikannya. Dia tidak bisa membiarkannya tumbuh. Di saat yang sama, hal terpenting adalah hubungan antara keluarga Wang dan Yosin Yan. Setelah Wang Chen dan Yosin Yan menikah, hubungan antara keluarga Wang dan keluarga Ryu tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, akan sangat berguna untuk mengendalikan keluarga seperti itu. Ini juga alasan mengapa Nalan Hao menjanjikan begitu banyak manfaat bagi keluarga Wang. 619. Ketika dia melewati kediaman keluarga Luo lagi, hari sudah larut malam. Hanya dalam dua jam, tempat itu menjadi sunyi. Jalanan yang sebelumnya ramai juga menjadi sangat sepi saat ini. Keluarga Luo, yang telah menjadi reruntuhan setelah pertempuran besar, berbaring dengan tenang di bawah langit malam. Jelas sekali, Wang Yan, Kuang Ren, dan yang lainnya telah selesai menangani masalah ini di sini. Malam yang ramai di seluruh kota Tianfeng juga menjadi suram pada malam ini. Yang tersisa hanyalah suasana suram dan suara langkah kaki yang membosankan. Runtuhnya keluarga Luo, yang telah menjadi keluarga nomor satu di kerajaan Tianfeng selama hampir tujuh tahun, tidak diragukan lagi merupakan bom besar bagi seluruh kota Tianfeng. Itu bahkan merupakan bom besar bagi seluruh kerajaan Tianfeng. Untuk mencegah anggota keluarga Luo yang tersisa melarikan diri, seluruh kota Tianfeng telah memasuki keadaan darurat militer. Setiap orang yang masuk dan keluar kota akan diinterogasi dengan ketat. Dari waktu ke waktu, seseorang dapat melihat satu atau dua regu tentara yang tampak serius bergegas melewati jalanan. Semua orang di seluruh kota Tianfeng berada dalam bahaya. Hal ini terutama berlaku bagi keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Luo atau mereka yang merupakan keluarga bawahan keluarga Luo. Pada saat ini, semua orang menjadi lebih cemas dan gelisah. Kehancuran keluarga Luo tidak diragukan lagi merupakan pukulan telak bagi orang-orang ini. Pohon tempat mereka bersandar telah tumbang, membuat mereka merasa seolah-olah kehilangan seluruh langit. Yang lebih penting lagi, ketika pohon tumbang, apakah kera dan kera yang ada di pohon tersebut masih bisa selamat dan sehat? Mungkinkah orang-orang di lapangan masih aman dan sehat? Penting untuk melibatkan mereka. Dari waktu ke waktu, suara gemuruh terdengar di langit malam, serta tangisan sedih. Tidak diragukan lagi, ini adalah malam yang penuh badai, dan malam yang kacau balau. Hujan badai tidak hanya akan menyapu udara kering dan debu yang tertinggal di musim dingin, tetapi juga akan menghapus periode sejarah dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Melayang di tengah hujan, entah berapa banyak darah yang akan tumpah. Melihat ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Saat itu, ketika keluarga Wang dimusnahkan, apakah hal seperti ini juga terjadi? Meskipun keluarga Wang jarang membentuk kelompok, tidak dapat dihindari bahwa beberapa keluarga yang memiliki hubungan baik dengan mereka akan terlibat, bukan? Setidaknya, Wang Chen tahu bahwa dua keluarga kecil yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Wang telah menghilang setelah keluarga Wang dimusnahkan. Ini mungkin tidak dilakukan oleh Kerajaan Angin Surgawi, tapi ini pasti terkait dengan keluarga Luo. Pergantian Kaisar, pergantian anggota istana. Hal ini tidak hanya menggambarkan perubahan dalam keluarga kerajaan, tetapi juga perubahan serta hidup dan mati keluarga tersebut. Menatap hujan lebat, kereta kuda itu segera sampai di kediaman keluarga siang. Begitu dia tiba, dia langsung tertarik dengan serangkaian teriakan dan langkah kaki yang berisik. Di depan rumah, ada banyak kereta kuda yang berjejer rapi. Hampir seratus orang berjalan masuk dan keluar, membawa kotak satu demi satu ke dalam mansion. Hahaha, bos, kamu kembali. Begitu Wang Chen dan Yosin Yan muncul, mereka diperhatikan oleh Eksentrik dan yang lainnya. Eksentrik berteriak penuh semangat sambil menatap Wang Chen. Kepala keluarga. Saat berikutnya, Sun Yifan, beruang hitam, dan yang lainnya bergegas menuju Wang Chen dan menyapanya. Xiao Chen. Wang Yan juga perlahan berjalan ke sisi Wang Chen dan memanggil. Saat ini, sekelompok orang sedang mengarahkan masyarakat untuk memindahkan barang. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Jelas sekali bahwa mereka telah menuai hasil panen yang melimpah kali ini. Bos, lihat, cek, cek, keluarga Luo ini pasti telah melakukan banyak hal buruk dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak percaya keluarga hancur seperti mereka memiliki begitu banyak aset. Cek, cek, cek. Jika mereka mendapatkannya melalui saluran normal, bahkan sepuluh keluarga Luo tidak akan bisa mendapatkan penghasilan sebanyak ini. Teriak Eksentrik sambil menunjuk kereta kuda dan kota-kota di depannya. Dia sangat senang sampai mulutnya hampir bengkok karena tertawa. Ayo, kita bicara di dalam. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, tapi dia tidak terlalu senang. Dia tidak bisa tidak khawatir ketika memikirkan situasi nalan hao. Setelah memimpin Eksentrik dan yang lainnya ke aola, Wang Chen menyaksikan orang-orang memindahkan barang di bawah naungan hujan. Dia memberi isyarat kepada semua orang untuk membereskan dan pergi ke ruang kerja di belakang untuk rapat. Adapun urusannya di sini, dia menyerahkannya kepada Yosin Yan dan Pantom Dancer. Di ruang kerja, Wang Yan, Sun Yifan, dan yang lainnya berkumpul. Bos, kita benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Hehehe, kamu tidak tahu ini kan? Kita sudah mendapatkan hampir 50 juta koin emas kali ini. Jika kita memasukkan hal-hal lain, kita mendapat penghasilan sebesar setidaknya 80 juta koin emas. Hehehe, dengan ini, kita bisa mengembangkan aset kita dengan tenang selama beberapa tahun. Kata Eksentrik di ruang kerja. Ya, itu cukup banyak. Keluarga Luo punya banyak. Kali ini, semuanya berkat bantuan keluarga siang. Jika tidak, kami benar-benar tidak akan tahu cara mengembalikan benda-benda ini. Tambah Sun Yifan. Keluarga siang. Oke saya mengerti. Ketika dia mendengar keluarga siang, Wang Chen tersenyum. Keluarga siang memang banyak membantu kali ini. Setelah beberapa saat, Eksentrik mengeluarkan dua peta dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Bos, ada dua hal bagus lagi di sini. Coba lihat. Ketika dia melihat dua peta ini, murid Wang Chen menyusut. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Ini benda ini. Benar saja, keluarga Luo juga mengumpulkan barang ini. Wang Chen sangat terkejut. Makam Zong Wu. Benar sekali, bukankah ini peta Makam Zong Wu? Tiga tahun lalu, di desa pegunungan di luar kota Tian Sui, Wang Chen secara tidak sengaja mendapatkan peta pertama. Kemudian, di kota Tian Sui, Wang Chen melihat peta ini lagi. Saat itu, dia mendengarkan Lin Zhan dan ingin menawar barang ini. Sayangnya, dia gagal di bawah dukungan finansial yang kuat dari keluarga Luo. Namun, saat dia menjara esensi darah dan aura naga dewa, dia juga menjarahnya. Pada saat itulah Wang Chen mengetahui keberadaan harta karun tersebut. Makam Zong Wu. Mendengar hal itu, Wang Chen mengerutkan kening. Dengan kekuatan keluarga Luo saat ini, mereka sepertinya tidak peduli dengan Makam Zong Wu. Dengan organisasi orang kulit hitam berdiri di belakang mereka, godaan terhadap Makam Zong Wu tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, mengapa mereka masih memikirkan cara untuk mendapatkan peta tersebut? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal ini? Wang Chen mengerutkan alisnya. Segera, dia mengeluarkan dua bagian peta lainnya dari ruang penyimpanannya. Wah, bos, tidak mungkin. Kamu punya ini juga. Melihat Wang Chen tiba-tiba linglung, eksentrik berpikir dia sedang memikirkan sesuatu. Dia ingin bertanya tentang hal itu, tetapi ketika dia melihat Wang Chen mengeluarkan dua lembar peta yang sama, matanya membelalak. Mereka telah menemukan benda ini di gudang harta karun keluarga Luo. Awalnya mereka mengira itu hanya sampah. Namun, atas saran Sun Yifan, mereka menyimpannya dengan hati-hati. Lagipula, lokasi benda ini sangat penting. Di perbendaharaan keluarga Luo, ada banyak barang yang tak ternilai harganya. Namun, barang-barang itu ditempatkan di tempat yang tidak mencolok, sedangkan barang ini ditempatkan di tempat yang paling penting. Itu sudah jelas. Sayangnya, hal ini tidak lengkap. Dua buah peta bahkan tidak bisa dihitung setengahnya. Tampaknya tidak ada gunanya. Siapa yang mengira Wang Chen akan memiliki dua buah peta? Segera, semua orang menjadi bersemangat. Patriark? Ini, Wan Zhe bertanya dengan rasa ingin tahu. Makam Zong Wu, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Meski merasa ada yang mencurigakan, dia tetap mengatakannya. Makam Zong Wu, mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang segera menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Kemudian, seolah-olah mereka merasakan sesuatu, mereka sedikit mengernyit. Sesaat kemudian, Wang Yan berkata dengan suara yang dalam, tidak, Makam Zong Wu seharusnya tidak begitu menggoda bagi keluarga Luo. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang benda ini. Xiao Chen, satukan dan lihat. Itu benar. Makam Zong Wu sangat kuat dan mereka adalah penguasa tertinggi di perbatasan utara. Meskipun makam mereka sangat berharga, tidak ada gunanya keluarga seperti keluarga Luo menyanyiakan begitu banyak upaya untuk menemukannya. Saat itu, Wang Chen juga mendambakan makam ini. Namun, pada saat itu, Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri dan seniman bela diri terhormat. Pada saat itu, Raja Seniman Bela Diri dan Kaisar Seniman Bela Diri adalah eksistensi yang tidak dapat mereka lampaui. Tentu saja, Zong Wu seperti dewa. Namun, sekarang mereka telah memasuki jajaran Kaisar Seniman Bela Diri, milik Zong Wu tidak lagi begitu misterius. Meskipun harta ini sangat berharga, bagi mereka itu tidak begitu berharga. Pasti ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Ya, mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen mengerutkan kening dan mengangguk. Di bawah potongan Wang Chen, keempat bagian peta dengan cepat terhubung. Awalnya, Wang Chen mengira peta ini akan dibagi menjadi lima bagian. Namun, sekarang setelah empat bagian selesai, itu menghemat banyak usaha Wang Chen. Saat peta itu disatukan, aura sunyi menyebar. Apa yang sedang terjadi? Bos, apa yang terjadi? Kemunculan aura ini membuat ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi ketika peta telah disatukan sepenuhnya. Ini tidak sederhana, peta ini tidak sederhana. Wang Yan berkata dengan suara yang dalam, untuk dapat menutupi peta ini dengan auranya dan membuat kombinasi yang begitu cerdik, pemilik peta ini tidak sesederhana seorang seniman bela diri zong. Ini jelas tidak sesederhana itu. Makam bela diri zong. Iya itu betul. Kudengar hanya mereka yang telah mencapai level sage yang dapat menempelkan auranya ke objek luar. Selain itu, ada batasan waktu. Peta ini telah ada setidaknya selama beberapa ratus tahun, namun masih bisa melakukan hal ini. Selain itu, ada batasan yang cerdas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri biasa. Wan Zhe dan Sun Yifan menghela nafas dengan emosi. Dalam sekejap, suasana di dalam ruangan menjadi husyuk. Semua orang melihat peta dan saling memandang. Wang Chen terkejut. Ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Jika tidak, keluarga Luo tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk menemukan makam zongwu. Memang ada sesuatu yang lebih dari itu. 620. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan kakak laki-lakinya, Sun Yifan, dan Wan Zhe? Rahasia apa yang tersembunyi di peta ini? Wang Chen dipenuhi rasa ingin tahu. Tuan, bukankah ini kota naga hitam? Sun Yifan, yang berdiri di samping Wang Chen, bertanya dengan bingung. Iya, itu adalah kota naga hitam. Wang Yan berpikir sejenak dan berkata dengan cepat, ini adalah kota naga hitam. Di luarnya ada laut naga hitam. Peta ini menunjukkan sebuah pulau kecil di seberang laut naga hitam. Tempat ini, kemudian, Wang Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresi pahit muncul di wajahnya. Kota naga hitam, pulau kecil, apa yang terjadi di sini? Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Wang Yan. Apa yang terjadi di sini yang membuat Wang Yan banyak berubah? Wang Chen bingung. Tempat ini sangat berbahaya. Meski pulaunya kecil, bahkan seorang artis bela diri kekaisaran pun tidak akan berani masuk terlalu dalam. Saya datang ke sini tahun lalu ketika saya sedang berkultivasi di sana, tetapi saya tidak pergi ke sana. Naga hitam neter aktif di dekat pulau ini. Ini sangat kuat, dan artis bela diri kekaisaran biasa tidak bisa melawannya. Apalagi pulau ini diselimuti kabut sepanjang tahun. Banyak orang yang tidak pernah kembali. Ini adalah tanah kematian. Samudera neter war penuh dengan bahaya, dan ini salah satunya. Wang Yan tersenyum pahit. Merasa. Mendengar kata-kata Wang Yan, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Area aktif Black Neter Dragon diselimuti kabut sepanjang tahun, dan tidak pernah kembali. Ini. Apa yang kamu takutkan bos? Kita hanya harus hati-hati. He he, siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang bagus. Karena tempat ini sangat berbahaya, peta ini menunjukkan bahwa makam ini ada di sana. Pasti ada misteri besar di baliknya. Kita tidak boleh melewatkannya. Setelah hening beberapa saat, Matman berteriak keras. Itu benar. Harta karun itu ada tepat di depannya. Bagaimana dia bisa menyerah? Kita bisa pergi, tapi kita perlu melakukan beberapa persiapan. Kita perlu membawa beberapa orang lagi. Dengan kekuatan kita, kemungkinan besar akan sulit bagi kita untuk mencapai tempat itu. Wang Yan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak banyak waktu tersisa untuk pembukaan istana awan ungu. Semua anggota daftar harimau bisa masuk untuk memahami misterinya. Kita tunggu saja istana awan ungu kembali sebelum kita berangkat. Saudara Sun dan saudara Zhang, luangkan waktu untuk pergi ke kota Naga Hitam dan membuat beberapa persiapan. Sedangkan kalian semua, kembalilah ke kota dosa dan buatlah beberapa persiapan. Wang Chen berkata setelah mendengar saran semua orang. Rahasia apa yang tersembunyi di tempat ini? Apa yang misterius dari peta ini? Sekarang setelah petanya disatukan, Wang Chen pasti tidak akan menyerah pada gagasan untuk pergi ke sana. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan ini. Mengirimkan Sun Yifan dan Zhang Hu, dua orang yang tenang, untuk mengumpulkan informasi dan membuat persiapan tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling tepat. Oke, kalau begitu sudah beres. Setelah beberapa diskusi, semua orang dengan cepat memutuskan rencana mereka. Ngomong-ngomong bos, kenapa raja memintamu dan Yosin Yan pergi ke sana? Tidak sesederhana mentraktir anda makan, bukan? Eksentrik kemudian membawa topik kembali ke permasalahan yang ada. Baru saja, ketika Wang Chen dibawa pergi oleh raja, mereka sangat khawatir. Mendengar kata-kata eksentrik dan merasakan tatapan bingung semua orang, Wang Chen menghela nafas diam-diam. Setelah memastikan tidak ada orang tersembunyi di sekitarnya, dia memberitahu semua orang apa yang dikatakan nalan hao. Apa, bos? Apakah kamu serius? Zilan sebenarnya. Sebenarnya Putri Ziyue. Saat suara Wang Chen turun, eksentrik tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menatap Wang Chen dan bertanya. Putri Ziyue, Sun Yifan, Wan Zhe, Cheng Liang, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Zilan, yang telah bersama mereka selama bertahun-tahun, sebenarnya adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng. Dan dia adalah Putri Ziyue. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita yang berat. Apa rencanamu sekarang? Wang Yan tampak jauh lebih tenang. Dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Kami tidak bisa ditundukkan oleh mereka seperti ini. Begitu kita kembali ke kerajaan Tian Feng, kita akan ditahan. Kalau kita mau berkembang, akan lebih sulit lagi. Keluarga kerajaan tidak akan membiarkan keluarga Wang kita terus berkembang seperti ini. Mereka tidak akan membiarkan kekuatan apapun yang dapat mengancam mereka ada. Sun Yifan mengungkapkan pikirannya dengan ekspresi serius. Benar. Jika kita terus berkembang seperti ini, jika saatnya tiba, mereka pasti akan menyerang dan menghancurkan kita. Zhang Hu berkata dengan cemas. Tetapi jika keluarga Wang tidak tunduk pada kerajaan Tian Feng, saya pikir. Mereka juga akan menyerang kita. Wan Zhe juga menghela nafas cemas. Jika kita tidak menyerah, mereka pasti akan menyerang kita sekarang. Jika tidak, jika kita terus berkembang, akan sulit bagi mereka untuk menyerang kita. Tetapi jika kita tunduk, kita tidak hanya akan terkekang, tetapi. Kemungkinan besar kita akan berasimilasi secara bertahap, dan pada akhirnya, Cheng Liang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Untuk sesaat, setelah beberapa saat yang mengejutkan, semua orang di ruangan itu terdiam. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang bisa membuat rencana. Setelah beberapa saat, pandangan semua orang tertuju pada Wang Chen, ingin melihat apa yang dia pikirkan. Merasakan tatapan semua orang, Wang Chen tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Kalau tidak, dia tidak akan terlalu bermasalah. Sial, bukankah ayah Zilan terlalu tidak masuk akal? Bos, kenapa kita tidak membiarkan Zilan berbicara dengannya? Eksentrik memandang Wang Chen dan bertanya. Tidak ada gunanya. Zilan pasti tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Dia bahkan bisa berbicara tentang menjadi selir. Tentunya dalam menghadapi keuntungan, Zilan juga bisa menyerah. Inilah keluarga kerajaan, inilah hati seorang raja. Demi keuntungan, mereka bisa menjual segalanya. Pernikahan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan tahun yang lalu, kerajaan Tianfeng bahkan ditindas oleh kerajaan Azuremun. Pada akhirnya, bukankah mereka juga menggunakan perjanjian pernikahan, menikahkan putri kesayangan mereka dengan pangeran kerajaan Azuremun? Bukankah itu sebabnya kerajaan Tianfeng memenangkan perdamaian selama puluhan tahun dan membiarkan kerajaan Tianfeng berkembang? Sun Yifan langsung membantah perkataan Eksentrik. Benar, Zilan pastinya tidak punya pilihan dalam hal ini. Bahkan jika dia memohon belas kasihan, itu tidak ada gunanya. Zhang Hu menghela nafas. Sial, Nalan Hao ini terlalu kejam. Eksentrik mengerutkan bibirnya dan mendengus ketidakpuasan. Kemudian, dia memutar matanya dan berkata, Bos, kenapa kita tidak menolak saja dan kembali ke Sin City? Huff, Siapa yang takut pada siapa? Paling-paling, kita bisa tinggal di Sin City dan berkembang perlahan. Ketika kita memiliki kekuatan yang cukup, apakah kita masih perlu takut dengan keluarga kerajaan? Selain itu, jika memang tidak berhasil, kita masih bisa pergi ke kerajaan Azuremun dan ke Kaisaran Dali. Jika memang tidak berhasil, kita bisa pergi ke Benua Tengah, ke Kingsu. Dengan perlindungan keluarga Ryu dan keluarga Lei saya, kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan di Kingsu. Merasakan suasana yang berat, eksentrik berteriak keras. Dia benar-benar tidak tahan dengan omong kosong ini. Metode ini, tidak akan berhasil. Wang Chen tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal ini? Namun, itu jelas tidak realistis. Jika Kota Dosa benar-benar memprovokasi Kerajaan Angin Surgawi, dengan jutaan tentara Kerajaan Angin Surgawi, Kota Dosa pasti akan jatuh. Keluarga Wang pasti akan tamat. Meskipun kerugiannya besar, Kerajaan Tian Feng pasti akan melakukan ini. Dari interaksinya dengan Nalan Hao barusan, Wang Chen bisa merasakan ambisi Nalan Hao. Prestise keluarga kerajaan ditantang oleh keluarga Wang, jadi Nalan Hao akan menghancurkan keluarga Wang dengan segala cara. Adapun Kerajaan Azure Moon dan Kekaisaran Dali. Dengan momentum keluarga Wang saat ini, mereka bisa pergi ke kedua negara tersebut. Namun, mereka pasti akan menghadapi situasi serupa. Bukankah hati keluarga kerajaan sama saja? Mereka tidak akan membiarkan keluarga bebas seperti keluarga Wang menjadi lebih kuat. Ada juga Benua Tengah. Keluarga Ryudikingsu bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan oleh Yosin Yan. Dia tidak ingin menempatkan Yosin Yan dalam posisi sulit. Lebih penting lagi, lalu bagaimana jika mereka memiliki perlindungan? Keluarga Wang mungkin dianggap kuat di perbatasan utara. Namun, di Benua Tengah, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai keluarga kelas tiga. Bagaimana mereka bisa membangun pijakan di sana? Karena itu, Wang Chen langsung menolak ide eksentrik. Tuan, mengapa kita tidak kembali ke sekolah Xing Chen? Dengan perlindungan sekolah Xing Chen, saya yakin kerajaan Tian Feng tidak akan berlebihan. Wan Zhe menyarankan. Mata banyak orang berbinar ketika mendengar saran ini. Mustahil. Namun, penolakan tegas segera terdengar. Kali ini, Wang Yan yang berbicara. Wang Yan, yang selama ini diam. Saudaraku, ada apa? Bukankah ini bagus? Eksentrik bertanya dengan muram. Sekolah Xing Chen sangat sensitif saat ini. Ketika saya meninggalkan fraksi api berkobar, guru berkata bahwa sekolah Xing Chen akan berada dalam masalah besar. Kembalinya sekolah Xing Chen yang kuat telah membuat banyak orang cemas. Selain itu, Chen kecil memperoleh bayi reinkarnasi, yang menarik kecemburuan banyak orang. Sekarang, dengan Dong Lin San sebagai pemimpinnya, sudah banyak orang yang bersiap menyerang sekolah Xing Chen, menunggu waktu yang tepat. Jika sekolah Xing Chen berselisih dengan kerajaan Tian Feng demi keluarga Wang, sekolah Xing Chen akan mendapat lebih banyak masalah. Wang Yan menghela nafas. Iya, seperti ini. Kita tidak bisa kembali ke sekolah Xing Chen. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. He he bos, kenapa tidak menikah saja dengan Zilan? Saya dapat melihat bahwa Zilan memperlakukan Anda dengan cukup baik. He he, jika saatnya tiba, Zilan dan Yosin Yan, dua wanita cantik itu, akan menjadi milikmu, bos. Bukankah akan memakan banyak muka untuk mengeluarkan mereka? Siapa yang tahu berapa banyak pria yang akan iri padamu? Anda bahkan bisa mendapatkan gelar kerabat kaisar. Sedangkan untuk keluarga Wang, kita bisa berpura-pura bersikap sopan dan mengandalkan mereka untuk saat ini. Bukankah dia bilang kota dosa adalah milik kita? Lalu kita bisa tinggal di kota dosa dan tidak datang ke kerajaan Tian Feng tanpa alasan. Bisakah dia benar-benar membunuh kita? Mari kita berhati-hati dan jangan biarkan mereka memasukkan orang-orangnya ke dalam. Melihat sarannya ditolak lagi, eksentrik memutar matanya dan menatap Wang Chen dengan senyum sinis. Hem, ini satu-satunya cara, seharusnya begitu. Jika kita tidak menikah, itu sama saja dengan menolak saran ini. Keluarga kekaisaran tidak akan merasa nyaman jika mereka tidak memasukkan orang-orangnya ke dalamnya. Zilan adalah yang pertama, dan akan ada lebih banyak lagi. Oleh karena itu, Zilan harus menikah. Lalu kita akan berpura-pura bersikap sopan dan tunduk pada mereka. Adapun kerajaan Tian Feng, kami akan melakukan hal yang sama. Namun, kita juga perlu mengembangkan kekuatan kita. Selain itu, kita harus mengembangkan kekuatan kita secara diam-diam dan menjadi lebih kuat secepatnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kendali kerajaan Tian Feng. Ini adalah cara terbaik. Sun Yifan dengan cepat menyetujui saran eksentrik. Yang lain juga menganggup ketika mendengar ini. Ini memang saran terbaik mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.